Apa? Semua orang yang menonton lelucon itu terkejut dengan hasilnya. Itu termasuk murid-murid lain dari Ghost Tuorace, dan wanita yang berteriak agar Huang Xiaolong melepaskannya. Karena Raja Penggerek Yin mengadakan perayaan, para tamu dari seluruh negeri telah tiba di domain Penggerek Yin untuk menghadiri upacara tersebut. Tak terhitung jumlah ahli dan orang suci sejati tingkat tinggi hadir di tempat kejadian. Ketika pemuda dari Ghost Tuorace bergerak, semua orang memperhatikan bahwa dia adalah eksistensi di alam Sein sejati surga ke-9. Mereka mengharapkan dia untuk menghancurkan manusia yang memegang gadis itu, tetapi mereka tidak berharap dia akan dikirim terbang oleh bawahan manusia. Setelah mereka akhirnya kembali sadar, mereka berbalik untuk melihat Teng Xiao yang berdiri di belakang Huang Xiaolong seolah-olah tidak ada yang terjadi. Karena dia adalah yang terlemah dari semua leluhur primal yang hadir, dia berdiri di sudut kelompok. Hanya orang-orang seperti Long Jianfei, Mo Zi, dan Long Sengtian yang memiliki kemampuan untuk berjalan di samping Huang Xiaolong. Apakah dia berada di puncak alam Sein sejati surga ke-9 akhir? Seseorang di antara kerumunan berseru. Apa? Puncak dari akhir surga ke-9 terus Sein rilem. Tanda seru. Kerumunan mulai berteriak. Bawahan sederhana dari pemuda di jalan itu adalah seorang ahli yang tidak lebih lemah dari leluhur primal. Tidak heran dia berani bergerak di siang bolong, bisik seseorang. Manusia yang berdiri di depan mereka sepertinya adalah seorang pria dengan dukungan yang kuat. Namun, anggota lain dari Ghost Tuorace menatap Teng Xiao dengan ekspresi ketakutan di wajah mereka. Kamu? Apakah kamu leluhur primal? Seseorang tergagap. Orang suci sejati tingkat tinggi di kerumunan itu tahu bahwa pemuda yang telah mencoba menyerang Huang Xiaolong sebelumnya juga adalah orang suci sejati tingkat tinggi, tetapi mereka tidak tahu dia berada di alam suci sejati surga ke-9 akhir. Kecakapan tempurnya diketahui oleh orang-orang dari Ghost Tuorace, dan dia adalah eksistensi yang tak terkalahkan di bawah alam leluhur primal. Jika Teng Xiao benar-benar berada di puncak alam Sein sejati surga ke-9, dia tidak akan pernah bisa melukai Yu Wubi dengan berat tidak peduli seberapa kuat dia. Yu Wubi, kakak laki-laki mereka, sangat berbakat. Dia adalah murid langsung dari penjaga ras hantu Tuo, dan dia bisa menghadapi siapapun di bawah alam leluhur primal tanpa masalah. Satu-satunya cara pihak lain bisa mengirimnya terbang dengan satu tamparan adalah jika. Meskipun orang yang berbicara berusaha untuk menjaga volume suaranya serendah mungkin, suaranya seperti palu godam yang menghantam hati mereka yang hadir. Suasana gadu mati dalam sekejap saat keheningan turun ke tanah. Sekelompok gagak serak terbang di atas mereka di langit. Kau, kau. Mereka melebarkan mata mereka saat mereka mulai mundur selangkah. Tidak heran manusia berani bergerak pada wanita di jalanan. Mereka yang awalnya berteriak dan meneriaki huang Xiaolong, tidak tahu di sudut mana harus bersembunyi. Leluhur primal. Penjaga sederhana yang berdiri di lingkaran terluar kelompok itu adalah leluhur primal. Mereka menatap Huang Xiaolong, Long Jianfei, Mo Zi, Long Sengtian, Zi Dongping, dan yang lainnya. Ini tidak bisa. Jangan bilang. Jangan bilang mereka semua leluhur primal. Seseorang tergagap tidak jelas. Namun, dia disambut dengan tatapan maut dari semua orang di sekitarnya. Leluconnya sama sekali tidak lucu, apalagi dalam situasi yang mereka hadapi. Temannya di sampingnya mau tidak mau meninju kepalanya ketika dia mendengar apa yang dia katakan. Ada total delapan belas orang di sisi lain, dengan tujuh belas penjaga di sekitar manusia. Bagaimana mungkin mereka semua menjadi leluhur primal? Tentu saja, tidak ada yang percaya bahwa itu mungkin. Namun, jika ada satu hal yang mereka yakini, mereka percaya bahwa Huang Xiaolong tentu saja seseorang dengan status luar biasa. Tak seorang pun tidak akan bisa membawa pengawal alam leluhur primal. Pemuda dari Gostuorace, yang dikirim terbang sebelumnya, akhirnya merangkak berdiri saat dia memelototi Huang Xiaolong dan Teng Xiaolong. Siapa kamu? Meskipun dia terkejut bahwa orang yang bergerak melawannya adalah leluhur primal, dia adalah murid dari penjaga ras. Percaya diri dengan kemampuannya sendiri dan status tuannya dalam perlombaan, dia tidak akan terintimidasi karena pihak lain memiliki leluhur primal yang lemah di antara mereka. Kau tidak memenuhi syarat untuk mengetahui tentangku. Baiklah, kamu bisa tersesat sekarang. Huang Xiaolong mendengus. Meskipun pihak lain adalah murid dari Gostuorace dan merupakan sosok yang cukup menonjol dalam perlombaan, Huang Xiaolong tidak akan ragu untuk memerintahkan Teng Xiaolong untuk menghabisinya. Lagi pula, dialah yang menyuruh Teng Xiaolong untuk membiarkan pria dari Gostuorace pergi dengan dorongan ringan. Anda, Yu Wubi memelototi Huang Xiaolong saat dia memuntahkan seteguk darah segar. Kakak senior Wubi, apakah kamu, seseorang dari Gostuorace berbisik? Jelas bahwa dia meminta mereka untuk meninggalkan orang aneh yang berani melukai kakak laki-laki mereka sendirian. Bagus, kami akan pergi. Yu Wubi menekan amarah yang mendidih di hatinya dan menatap Huang Xiaolong sebelum dia pergi. Kita akan bertemu lagi di pesta itu. Kuharap kau di sini untuk menghadiri perayaan Raja Penggerek Yin. Oh, kita akan bertemu lagi. Huang Xiaolong berbicara dengan santai. Jika ras Gostuor, atau anak muda bernama Yu Wubi tidak tahu apa yang baik untuk mereka, Huang Xiaolong tidak akan keberatan memusnahkan seluruh ras mereka. Setelah melihat bagaimana anggota Gostuorace mundur, para ahli yang berdiri di antara kerumunan saling memandang dan tidak lagi berani berteriak pada Huang Xiaolong. Yang paling berani mundur cukup jauh sementara yang lain benar-benar menghilang dari pandangan Huang Xiaolong. Huang Xiaolong akhirnya berbalik untuk menatap wanita yang dipegangnya dan orang-orang yang datang bersamanya. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Anda dapat mulai berbicara sekarang. Siapa yang mengirimu? Jika Anda menolak untuk bekerja sama dengan kami, saya tidak keberatan membuat hidup Anda sedikit lebih sulit. Ketika Anda mengalami neraka yang hidup, saya yakin Anda akan bersedia untuk berbicara. Ekspresi mereka yang datang untuk meracuni Huang Xiaolong berubah drastis. Jika Teng Xiao tidak bergerak melawan Yu Wubi sebelumnya, tidak satupun dari mereka akan peduli dengan apa yang dikatakan Huang Xiaolong. Namun, semuanya berbeda sekarang setelah identitasnya sebagai leluhur primal terungkap. Kami-kami tidak tahu siapa yang memberikan perintah itu. Seorang pria bertopeng datang untuk mencari kami hari ini, dan dia memberikan saya sebotol racun. Dia meminta kami untuk meracuni Anda, tetapi kami tidak tahu apa isi botol itu. Wanita itu mencoba menjelaskan dirinya sendiri. Kami tidak tahu jenis racun apa yang dia berikan kepada kami. Apakah begitu? Huang Xiaolong mencibir. Tidak mungkin dia akan percaya kebohongan seperti itu. Dengan pikiran, dia menelusuri pikiran wanita itu, dan dia melihat apapun yang perlu dia ketahui. Memang benar bahwa seorang pria bertopeng telah mencarinya dan memberikannya sebotol racun. Namun, dia berbohong ketika dia mengatakan bahwa dia tidak tahu racun apa yang dia berikan padanya. Setiap orang di sana tahu bahwa White Falk Nightmare adalah racun terkuat di bawah langit, dan mereka tahu bahwa Huang Xiaolong adalah target yang harus dibunuh. Melambaikan lengannya, dia menghancurkannya menjadi beberapa bagian, dan ekspresi di wajah teman-temannya berubah. Sebelum mereka bisa terbang, sinar cahaya muncul dari tubuh Long Jianfei. Saat cahaya menembus tubuh mereka yang mencoba melarikan diri, mereka semua membeku sesaat sebelum tubuh mereka hancur. Karena mereka mengakui kejahatan mereka, semua orang yang berdiri di kejauhan dengan cepat menyadari bahwa Huang Xiaolong bukanlah pemerkosa berantai yang berjalan di sepanjang jalan. Namun, mereka terkejut ketika dia membunuh mereka semua tanpa ragu-ragu. Ayo pergi. Huang Xiaolong membawa yang lain pergi. Adapun Teng Xiao, dia tetap yang terakhir dalam antrean saat dia berjalan di belakang seluruh kelompok. Saat mereka melihat postur dan penempatan Teng Xiao dalam kelompok, sebuah pikiran menakutkan melintas di benak mereka. Leluhur primal berjalan begitu alami di belakang mereka semua. Mungkinkah? Apakah it out benar? Tidak ada jalan. Semua orang menggelengkan kepala mereka ketika mereka mencoba untuk menyingkirkan pikiran yang berputar di kepala mereka. Setelah Huang Xiaolong dan yang lainnya meninggalkan tempat kejadian, Jiang Heng, yang dikirim untuk mencari penginapan, kembali. Huang Xiaolong menganggupkan kepalanya, dan dia tahu bahwa sesuatu seperti mencari tempat tinggal tidak akan menimbulkan kesulitan bagi leluhur primal. Meskipun ada banyak orang di kota, leluhur primal masih merupakan kehadiran yang tangguh. Lokasi yang ditemukan Jiang Heng adalah penginapan terbesar yang ditawarkan kota Void Kuno. Itu juga merupakan penginapan paling mewah, dan Jiang Heng telah memesan setiap halaman yang dibiarkan kosong. Penginapan itu memiliki nama yang cukup bagus, dan itu disebut Pavilion Cahaya Bulan Mabuk. Bahan yang mereka gunakan saat membangun interior halaman adalah yang terbaik dari yang terbaik, dan orang tidak dapat menemukan tempat yang lebih baik untuk tinggal di kota. Tentu saja, itu hanya berlaku untuk orang biasa. Untuk keberadaan di tingkat Huang Xiaolong atau Long Jianfei, semua yang ada di penginapan hanya lebih baik daripada rata-rata tempat tinggal di istana mereka. Long Jianfei tertawa ketika dia melihat Drunken Monlight Pavilion, ada menu bulanan untuk buah-buahan spiritual khusus di pavilion, mereka sangat lesat. Itulah mengapa aku memilih penginapan. Jiang Heng tertawa. Memang, buah spiritual di sini terkenal di sungai dunia, tambah mozi. Huang Xiaolong tidak bisa menahan tawa, karena itu masalahnya, kita harus mencobanya nanti. Saat semua orang mengalir ke halaman yang telah dipesan Jiang Heng, mereka duduk sebelum mengikuti Huang Xiaolong keaula utama. Meskipun ada banyak orang, mereka berhasil menemukan tempat duduk. Tepat ketika mereka berjalan ke salah satu tempat kosong yang tersedia, sebuah suara terdengar di aula, Tuan Muda, Tuan Muda Panjang. Huang Xiaolong tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah sumber suara ketika dia mendengar tangisan familiarnya. Sekelompok orang berjalan ke aula utama dan salah satunya adalah seorang wanita dengan mata besar dan senyum manis. Yun Venger. Dia adalah wanita muda dari Rising Cloud Commerce, Yun Venger. Ketika Huang Xiaolong pertama kali bertemu dengannya, dia telah memasuki sungai dunia untuk pertama kalinya. Kali kedua dia bertemu dengannya adalah ketika dia muncul dari gua kematian di kota ikan naga. Sekarang dia memasuki sungai dunia lagi, dia bertemu dengannya untuk ketiga kalinya. Huang Xiaolong tertawa pelan, sepertinya mereka ditakdirkan untuk bertemu satu sama lain. Sejak mereka berpisah di kota ikan naga, lebih dari 80 tahun telah berlalu. Sejak terakhir kali mereka bertemu, dia menjadi sedikit lebih dewasa dan Huang Xiaolong tidak bisa tidak memperhatikan bahwa payudaranya tumbuh sedikit lebih besar. Tentu saja, dia tidak punya pikiran lain di benaknya, dan dia hanya menghargai kecantikannya. Ketika dia melihat Long Jianfei di samping Huang Xiaolong, dia tidak bisa menahan rasa takut, senior Long. Long Jianfei menganggupkan kepalanya karena kesannya tentang dia cukup bagus untuk memulai. Tuan Mudalong, ini ayahku. Yunvenger sepertinya memikirkan sesuatu, dan dia dengan cepat memperkenalkan pria paru baya di sampingnya. Yun Bitian, ketua Rising Cloud Commerce, adalah seseorang yang kata-katanya sangat berpengaruh di rumah dunia lain. Dia cukup kuat, di alam Sein sejati surga ke-9. Huang Xiaolong sedikit mengangguk saat dia merasa perlu untuk mengungkapkan salamnya. Bagaimanapun, pria itu adalah ayah Yunvenger. Dengan identitasnya sebagai tuan rumah dari rumah dunia lain, tidak perlu baginya untuk menyapa orang suci sejati. Namun, dia tetap melakukannya. Namun, ketua Yun Bitian tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening ketika dia menyadari bahwa pihak lain menyambutnya hanya dengan anggukan kepala. Fenger, apakah ini temanmu? Dia sepertinya tidak tahu aturannya, salah satu wanita di samping Yunvenger tiba-tiba berbicara. Dia cantik dalam dirinya sendiri, dan penampilannya mirip dengan Yunvenger. Alih-alih menjadi imut seperti Yunfanger, dia adalah individu yang menawan dan dia memiliki aura kecantikan yang keren. Dia menatap Huang Xiaolong dengan ekspresi jijik. Ekspresi Yunvenger berubah saat dia mendengar apa yang dikatakan saudara perempuannya. Jejak kepanikan melintas di matanya saat dia tahu identitas Long Jianfei. Meskipun dia tidak memenuhi syarat untuk mengetahui tentang Huang Xiaolong, dia tahu bahwa Long Jianfei adalah leluhur dari perlombaan ikan naga. Kejadian-kejadian yang telah terjadi di masa lalu kembali berputar di benaknya. Tuan Mudalong, saya sangat menyesal. Ini kakak perempuanku dan dia tidak bermaksud kasar. Yunvenger dengan cepat meminta maaf kepada Huang Xiaolong. Kakak perempuan, itu berarti dia adalah YunKer. Ekspresi YunKer tenggelam ketika dia mendengar Yunvenger meminta maaf kepada Huang Xiaolong. Kakak kedua, apa maksudmu dengan ini? Temanmu dari ras manusia sangat tidak sopan kepada seniornya, dan dia bersikap kasar kepada ayah kita. Bagaimana Anda bisa berpihak pada orang luar? Penghinaannya terhadap manusia terlihat jelas. Sebagai seseorang dari negeri alien, tidak pernah ada waktu ketika dia harus berbicara dengan baik kepada manusia. Bagaimanapun, mereka adalah budak dari anggota ras alien. Karena itu, dia tidak bisa menahan perasaan marah ketika dia melihat ketidak hormatan Huang Xiaolong terhadap ayahnya. Ketika Long Jianfei dan leluhur primal lainnya mendengar apa yang dia katakan, ekspresi mereka menjadi gelap. Tuan muda long, kakak perempuanku, dia, Yunvenger panik ketika dia mencoba menjelaskan dirinya sendiri. Dengan lambayan tangannya, Huang Xiaolong memotongnya, itu tidak masalah. Setelah dia berbicara, dia membawa Long Jianfei dan yang lainnya menuju kursi kosong. Perasaan bersalah dan gelisah memenuhi hati Yunvenger ketika dia melihat sosok Huang Xiaolong yang pergi. Tanpa instruksi eksplisit Huang Xiaolong, dia tidak berani mengungkapkan identitasnya, bahkan kepada ayahnya. Melihat putri-putrinya akan berkelahi satu sama lain, Yunbitian tidak bisa menahan perasaan ragu. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula, dia telah mengundang orang besar dari sungai dunia untuk minum teh. Tidak perlu baginya untuk peduli pada manusia yang tidak menghormatinya. Apalagi, dia sudah lama memesan tempat di Aola Utama. Mengabaikan pesta Huang Xiaolong, dia membawa putrinya ke kursi yang telah dia pesan. Ayo pergi. Dia hanya anak nakal dari ras manusia. Tidak ada yang perlu kamu sesali. YunKer menyeret adiknya menuju meja mereka ketika dia melihat Yunvenger masih menatap ke arah Huang Xiaolong. Helaan napas lolos dari bibirnya. Meskipun ayahnya telah berhasil mengundang orang penting dari sungai dunia, Orang yang dia undang ini, Simu, hanyalah seorang patriark dari ras yang berada di bawah Dragonfish Rache. Simu akhirnya muncul di pintu masuk Aola, dan ekspresi Yunbitian berubah ketika dia menyadari kehadiran bidikan besar yang dia andalkan. Dia bergegas keluar dari Aola langsung untuk menyambut Simu. YunKer dengan cepat menarik Yunvenger untuk menyambut Simu dengan para ahli lainnya dari Rising Cloud Commerce. Patriark Agung Diamu. Yunbitian bergegas, dan senyum cemerlang tergantung di wajahnya. Patriark Agung Diamu. Suara YunKer menjadi beberapa nada lebih tinggi sebagai ekspresi malu-malu yang tidak ada beberapa saat yang lalu muncul di wajahnya. Para ahli Rising Cloud Commerce menyambutnya satu demi satu. Diamu adalah seseorang dengan kebiasaan yang sangat aneh. Dia menyukainya ketika orang memanggilnya, Patriark Agung, dan dia membencinya ketika orang lain mengabaikan kata, Agung. Dia akan membalik jika bahkan satu orang memanggilnya dengan salah. Dengan mendengus ringan ketika dia melihat ekspresi mengjilat di wajah Yunbitian, dia melangkah ke pavilion bulan mabuk. Dua ahli lainnya, yang menemaninya, mendengus pada anggota Rising Cloud Commerce sebelum mengikuti di belakang Simu. Di bawah tatapan hormat Yunbitian, Simu duduk di kursi utama dan kedua ahli itu duduk di sisinya. Yunbitian duduk di samping salah satu dari mereka. Ketika para ahli dari Rising Cloud Commerce ingin duduk, Simu mengerutkan kening. Apakah aku mengizinkanmu duduk? Sebagai pribadi, dia selalu sangat memperhatikan hirarki. Lalu, bagaimana bisa seorang Patriark besar seperti dirinya makan dengan para ahli reguler Rising Cloud Commerce? Yunbitian bereaksi dengan cepat, dan dia tertawa kecil. Benar? Lihat aku, aku lupa tentang mereka. Beralih ke para ahli dari perdagangannya, dia membentak, Simu adalah Patriark Agung dari rasnya. Bagaimana kalian bisa makan di meja yang sama dengannya? Duduk di samping. Para ahli Rising Cloud Commerce tidak berani mengucapkan sepatah kata pun ketika mereka mendengar apa yang dikatakan ketua. Sebelum mereka bisa duduk di meja lain, tatapan Simu mendarat di YunKer dan Yunvenger. Wanita-wanita ini, Yunbitian buru-buru menjawab, Ini adalah putri sulung saya, YunKer, dan putri kedua saya, Yunvenger. Simu mengungkapkan senyum ketika dia mendengar apa yang dikatakan Yunbitian. Yunbitian, aku sudah lama mendengar tentang mereka. Karena mereka adalah wanita muda dari perdagangan Anda, mereka bisa duduk di samping saya. Aku punya sesuatu untuk ditanyakan kepada mereka. Yunbitian tertegun sejenak, tetapi senyum di wajahnya tidak memudar. Ya, dengan cepat pindah ke kursi lain, dia memberi isyarat agar putrinya duduk di samping Simu. Adapun para ahli yang menemaninya, mereka pindah ke samping dengan tenang. Siapapun dapat melihat bahwa Simu tertarik pada kedua wanita itu. Ketika para suster mengambil tempat duduk mereka, Simu mengulurkan tangan untuk meraih tangan mereka. Namun, ekspresi Yunvenger berubah, dan dia dengan cepat mencoba menghindarinya. Beruntung baginya, Simu merasa bahwa berpegangan pada seorang wanita yang sedang berjuang itu buruk untuk citranya, dan dia dengan cepat melepaskannya. Namun, YunKer adalah kebalikannya. Dia rela membiarkan Simu memegang tangannya. Yunvenger menoleh untuk melihat ayahnya, tetapi Yunbitian mengabaikan permintaan putrinya. Yunbitian mengubah topik pembicaraan dan akhirnya berbicara tentang hal yang ingin dia ketahui. Grand Patriarch Simu, tentang masalah itu. Tak perlu dikatakan bahwa dia membutuhkan Simu untuk membantunya dengan sesuatu. Bagaimanapun, semua kamar dagang akan menghadapi beberapa masalah di beberapa titik, dan Rising Cloud Commerce telah mengalami beberapa masalah baru-baru ini. Meskipun itu bukan sesuatu yang bisa membuat mereka hancur, itu adalah masalah yang cukup merepotkan. Namun, jika Simu bersedia muncul, semua masalah mereka akan hilang. Tidak perlu terburu-buru. Diamu tertawa. Mengapa Anda tidak membawa putri Anda ke kamar saya untuk mengobrol malam ini? Saya pribadi akan menginstruksikan mereka tentang kultivasi mereka, mengingat mereka cukup berbakat. Setelah saya memberi mereka beberapa petunjuk, mereka pasti akan bisa tumbuh lebih kuat. Ketika itu terjadi, kami akan membicarakan masalah Anda. Ekspresi orang-orang dari keluarga Yun berubah. Omong kosong apa yang dia semburkan. Dia jelas berencana untuk menajiskan mereka berdua. Selain itu, dia hanya akan menangani masalah ini beberapa hari kemudian. Patriark Agung Diamu, Kamu. Yun Bitian tidak bisa lagi menahan amarah di hatinya. Meskipun dia benar-benar menginginkan bantuan Simu, tidak mungkin dia akan mengorbankan kedua putrinya. Apa yang salah? Apakah Anda memiliki sesuatu yang menentangnya? Ekspresi Simu tenggelam, dan dia mendengus, Yun Bitian, putrimu cukup beruntung untuk menarik perhatianku. Apakah Anda pikir saya akan memberikan petunjuk kepada semua orang yang saya lihat di jalanan? Karena itu masalahnya, kita tidak perlu lagi membicarakan bisnis. Juga, ketika Anda melewati domain yang dikendalikan oleh ras saya, Anda harus membayar biaya 10 kali lipat dari aslinya. Apa? Seru semua orang dari Rising Cloud Commerce. 10 kali lipat bayarannya bukanlah sesuatu yang bisa mereka tanggung. Sementara semuanya berlangsung, Huang Xiaolong dan rombongannya sibuk menikmati buah-buah spiritual dari Drunken Moon Pavilion. Meskipun dia menikmati buah dan makanan ringan, Huang Xiaolong tahu semua yang terjadi di pihak Yun Venger. Dia berencana untuk mengabaikan mereka setelah Yun K.R. membentaknya, tapi sekarang Simu berencana untuk menyerang Yun Venger, dia tidak bisa lagi duduk diam. Meskipun dia tidak tertarik pada Yun Venger saat ini, dia merasakan ketidaknyamanan ketika dia harus berjuang bebas dari genggamannya. Simu bahkan ingin Yun Venger menemaninya selama beberapa hari. Tidak dapat menahan rasa jengkel di hatinya, Huang Xiaolong sedikit mengernyit. Tuan muda, Simu adalah patriarch ras di bawah Dragon Fish Rache saya. Apakah Anda ingin dia berlutut di depan Anda? Long Jianfei memperhatikan perubahan ekspresi Huang Xiaolong, dan dia dengan cepat bertanya padanya. Tindakan Simu telah mempermalukannya di depan Huang Xiaolong, dan dia sangat kesal dengan pria itu. Namun, dia tidak merasa pantas untuk menghukum Simu ketika Huang Xiaolong tidak mengatakan apa-apa. Ketika dia melihat perubahan ekspresi Huang Xiaolong, dia menyadari bahwa Simu telah membuat marah Tuan Muda. Oh, dia seseorang di bawah rasmu. Huang Xiaolong mengangguk perlahan setelah menyadari bahwa Long Jianfei lebih dari memenuhi syarat untuk berurusan dengan B-start itu. Setelah mendapatkan persetujuan Huang Xiaolong, ekspresi Long Jianfei mengeras, dan dia meraung, Simu berlutut. Simu berencana untuk meninggalkan Yun Bityan dengan beberapa ancaman, tetapi niat membunuh meledak dari hatinya ketika dia mendengar seseorang memanggilnya dengan namanya. Terlebih lagi, pihak lain bahkan ingin dia berlutut. Berbalik, dia melotot ke arah Long Jianfei. Semua orang dari Rising Cloud Commerce menoleh untuk melihat ke arah juga. Ketika Yun Bityan dan Yun K.R. menemukan bahwa bawahan manusia telah berani berbicara dengan Simu dengan nada kasar, mereka tidak bisa menahan amarah. Yun Bityan memelototi Yun Venger, dan dia bertanya-tanya seperti apa teman yang dia buat di luar keluarga. Beraninya tidak ada yang berteriak pada Grand Patriarch Simu. Jika mereka benar-benar membuat marah seseorang di level Simu, kamar dagang mereka akan habis. Simu, yang membocorkan niat membunuh, merasakan sedikit keterkejutan di hatinya ketika dia melihat punggung Long Jianfei. Meskipun Long Jianfei tidak menghadapnya, Simu merasa punggung pria itu cukup familiar. Dia telah menyapa Long Jianfei dua kali di masa lalu, dan dia tahu bahwa orang yang duduk di ujung lain aula mungkin adalah leluhur dari perlombaan ikan naga. Namun, dia tidak bisa memastikan kecuali dia melihat wajah Long Jianfei. Ketika Simu menatap punggung Long Jianfei dengan linglung, Yun Bityan meraung pada Huang Xiaolong, bocah kecil, cepatlah dan minta maaf kepada Grand Patriarch Simu. Huang Xiaolong, Long Jianfei, Mo Zi, Long Sengtian, Zidong Ping, Jiang Heng, dan yang lainnya perlahan-lahan berbalik. Simu akhirnya melihat wajah Long Jianfei. Merasa seolah-olah sambaran petir menghantam pikirannya, tubuh Simu bergetar hebat. Yun Ke-er tidak bisa melihat ekspresi Simu, dan dia tidak bisa menahan amarahnya ketika dia melihat bahwa Huang Xiaolong tidak punya niat untuk meminta maaf. Apakah kamu tahu bahwa Grand Patriarch Simu adalah Patriarch dari Golden Dragon Horser Aceh di World River? Bahkan Chen Luo harus berlutut di hadapannya. Dia takut Huang Xiaolong tidak akan tahu siapa Simu, atau keberadaan Golden Dragon Horser Aceh. Karena sekte Chen Luo adalah kekuatan nomor satu manusia, Huang Xiaolong harus mengenal mereka. Bukan. Dia berpikir bahwa ekspresi Huang Xiaolong akan berubah, dan dia akan melompat ketakutan, ketika suara keras terdengar di aula. Simu berlutut, menghadap Huang Xiaolong. Tidak. Lebih akurat untuk mengatakan bahwa dia berlutut ke arah Long Jianfei. Karena dia tidak menahan jatuhnya atau mengontrol tubuhnya saat berlutut, tanah sedikit bergetar dan anggota Rising Cloud Commerce terkejut dengan perubahan sikapnya yang tiba-tiba. Bahkan para ahli yang duduk di sekitar aula tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Simu dengan kaget. Apakah itu Grand Patriarch dari Golden Dragon Horser Aceh? Tanda seru. Sepertinya begitu. Sebagai Patriarch dari salah satu ras teratas di sungai dunia, dia cukup terkenal. Ada cukup banyak orang yang bisa mengenalinya. Ketika mereka melihat Simu berlutut, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak merasakan rahang mereka jatuh karena terkejut. Grand Patriarch Simu, ini, Yun Bitian melompat ketakutan, dan dia ingin membantu Simu berdiri. Dia tidak berhasil memahami apa yang terjadi. Mengabaikan upaya Yun Bitian untuk membantunya berdiri, Simu mulai merangkak menuju Long Jianfei dengan ekspresi ketakutan tergantung di wajahnya. Keragu-raguan mencengkeram hatinya dan tidak ada emosi lain yang tersisa di hatinya selain ketakutan total dan total untuk Long Jianfei. Anggota Rising Cloud Commerce menatap pemandangan di depan mereka, dengan mata terbelalak. Tentu saja, satu-satunya pengecualian adalah Yun Fangher. Ada pun dua ahli dari Golden Dragon Horser Aceh, yang mengikuti di belakang Simu, mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Diamu menyapa Tuan Long. Saat dia membanting dahinya ke tanah dalam koto besar, wajah Simu menempel ke tanah. Dengan lendir yang keluar dari hidungnya, genangan air terbentuk di bawah wajahnya. Tubuhnya bergetar tak terkendali saat dia bisa merasakan kemarahan yang memancar dari Long Jianfei. Nenek moyang perlombaan ikan naga akan meledak. Dia tidak berani menyebutkan nama lengkap Long Jianfei, dan dia menyapa pria itu dengan hormat tanpa mengungkapkan identitasnya. Lagi pula, jika dia dengan santai mengungkapkan identitas leluhur Dragon Fish Rache, Long Jianfei mungkin benar-benar meledak. Yun Bitian dan Yun Keer menatap Simu dengan ekspresi tercengang. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah orang itu hanyalah manusia biasa? Mengapa Grand Patriarch Simu berlutut pada bawahan manusia? Terlebih lagi, dia bahkan memanggil pria itu sebagai, Tuan. Ini, segala sesuatu yang terjadi sudah melampaui ruang lingkup pemahaman mereka. Tentu saja, pikiran lain yang terlintas di kepala Yun Bitian adalah putri keduanya, Yun Fanger. Bagaimana dia membuat teman seperti ini? Dia tanpa sadar berbalik untuk melihat putri keduanya. Di seluruh aula, satu-satunya orang yang tidak berada di pihak Huang Xiaolong, yang tidak terkejut dengan hasilnya, adalah Yun Fanger. Simu berlutut di tanah saat dia perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat Long Jianfei. Suara dingin tiba-tiba terdengar di aula, dan yang mengejutkan, bukan Long Jianfei yang berbicara. Potong lengan kananmu, tidak ada yang tahu bagaimana harus bereaksi. Ketika Simu mendengar suara yang tidak dikenalnya, dia tidak bisa tidak berbalik untuk melihat Huang Xiaolong. Orang yang berbicara jelas adalah Huang Xiaolong, dan dia ingin Simu meninggalkan tangan yang dia sentuh dengan Yun Fanger. Setelah melihat bagaimana Simu ragu-ragu, Long Jianfei mendengus, Apakah kamu tulis? Apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan Tuan Mudaku? Tuan muda, Simu, yang masih memikirkan identitas Huang Xiaolong, merasa pikirannya kosong sekali lagi. Butir-butir keringat dingin mulai terbentuk di dahinya. Iya-iya, saya tahu apa yang harus dilakukan. Tanpa ragu, tangan kirinya membentuk pisau untuk menebas lengan kanannya. Saat lengannya jatuh, Yun Fanger merasakan jantungnya bergetar saat anggota lain dari Rising Cloud Commerce menatap Simu dengan kaget. Orang lain mungkin tidak tahu alasan dibalik perintah Huang Xiaolong, tetapi Yun Fanger tahu bahwa dia melakukannya untuknya. Ketika Simu memotong lengan kanannya, dia tidak berani menggunakan energinya untuk menghentikan pendarahan. Saat dia berlutut dengan patuh di depan Huang Xiaolong dan Long Jianfei, rasa takut memenuhi hatinya. Dia memutar ulang adegan Long Jianfei memanggil Huang Xiaolong, Tuan Muda, dalam pikirannya berulang kali. Saya tidak berencana untuk mencampuri urusan Rising Cloud Commerce. Tapi dia temanku. Simu mengangkat kepalanya dan menatap Yun Fanger. Faktanya, semua orang yang hadir menoleh untuk melihatnya. Simu akhirnya menyadari alasan dibalik perintah Huang Xiaolong. Setelah mengatasi keterkejutannya, Simu merangkat ke Yun Fanger dan meminta maaf sebesar-besarnya. Dia tahu bahwa selama dia tidak memaafkannya, dia mungkin harus meninggalkan hidupnya. Satu-satunya cara dia bisa hidup adalah agar wanita muda ini memohon belas kasihan atas namanya. Beberapa saat yang lalu, Rising Cloud Commerce meminta bantuannya. Dalam sekejap mata, dialah yang meminta mereka untuk memaafkannya. Yun Fanger tidak tahu bagaimana harus bereaksi, dan dia merasa sangat bertentangan. Di bawah desakan Yun Bitian, Yun Fanger akhirnya memaafkan Simu. Melihat Yun Fanger tidak berencana untuk meledakkan masalah ini, dan bahwa Simu adalah salah satu bawahan Long Jianfei, Huang Xiaolong merasa bahwa tidak tepat baginya untuk membagikan hukuman. Melihat Huang Xiaolong berencana untuk menyerahkan hukuman pria itu kepadanya, Long Jianfei merasa bersyukur. Bagaimanapun, Simu adalah seseorang yang bekerja untuknya. Meskipun dia tidak akan membunuh pria itu di tempat, dia tahu apa yang harus dilakukan. Mengirim Simu pergi, Long Jianfei menyuruhnya bersiap untuk hukuman. Meskipun Huang Xiaolong tidak berencana untuk membicarakan masalah ini, Simu masih harus dihukum. Ketika Simu mendengar bahwa dia diampuni, dia tidak bisa tidak berterima kasih kepada Huang Xiaolong dan Long Jianfei yang sebesar-besarnya. Membawa bawahannya bersamanya, dia meninggalkan pavilion dengan tergesa-gesa. Ketika Simu pergi, Yun Bitian berdiri di tengah aula, tidak tahu harus berbuat apa. Dia ingin pergi untuk menyambut Huang Xiaolong, tetapi dia tidak berani melakukan langkah pertama. Beralih ke Yun Fanger, dia memohon padanya dengan tatapannya untuk melakukan perkenalan. Namun, Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya diam-diam sambil menatapnya. Gelombang kekecewaan memenuhi hatinya. Dia tahu bahwa tindakan ayah dan saudara perempuannya telah membuat marah Huang Xiaolong. Sesaat kemudian, Huang Xiaolong dan yang lainnya membungkusnya dan kembali ke halaman mereka. Malam berlalu dengan lancar, dan keesokan harinya, mereka meninggalkan kota. Pada malam hari berikutnya, mereka tiba di kota penggerek Yin. Begitu dia tiba, Yin Ming menerima berita tentang kedatangan mereka, dan dia mengirim sekelompok pria untuk menyambut pesta Huang Xiaolong. Begitu Huang Xiaolong tiba, pesta penyambutan yang dikirim oleh Yin Ming tiba. Jumlah orang yang dia kirim hanya berjumlah puluhan, dan orang yang memimpin mereka adalah puncak Sein Sejati Surga Kesembilan. Dia adalah seorang lelaki tua kurus yang mengusir semua orang di sekitarnya dengan ekspresi menyeramkan terpampang di wajahnya. Sebenarnya, lelaki tua kurus itu adalah pengawas ras penggerek Yin, dan namanya Long Xiang. Namanya memiliki cahaya keberuntungan, dan dia dipanggil sebagai pengawas panjang oleh semua orang dalam perlombaan. Sebagai pengawas ras penggerek Yin, bahkan leluhur primal kebangkitan pertama tidak berani memandang rendah dirinya. Senyum muncul di wajah Oversir Long ketika dia bertemu Huang Xiaolong. Tuan muda, saya Long Xiang dan saya adalah pengawas balap penggerek Yin. Tuanku telah memerintahkanku untuk menyambutmu. Tuan muda pasti lelah setelah bepergian sejauh ini. Jadi, kami telah menyiapkan pesta untuk Anda di istana Anda. Silakan ikuti saya. Itu pengawas panjang dari ras penggerek Yin. Dia benar-benar tersenyum pada manusia. Siapa pria itu? Siapa dia? Mengapa pengawas Long secara pribadi pergi untuk menyambutmu? Beberapa ahli yang datang untuk upacara itu menatap Huang Xiaolong dengan kaget ketika mereka memperhatikan bagaimana Long Xiang memperlakukannya. Long Xiang dikenal karena penampilannya yang menyeramkan, dan wajah ikannya yang mati diketahui semua orang. Tidak ada yang pernah melihatnya tersenyum dalam puluhan juta tahun terakhir, tetapi sekarang, senyum dapat terlihat di wajahnya saat dia menyapa manusia yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Tentu saja, senyumnya bukanlah sesuatu untuk dilihat. Itu mengerikan. Huang Xiaolong berbicara dengan santai sebagai tanggapan, Anda dapat kembali dan memberitahu Tuanmu bahwa kami memiliki tempat tinggal. Tidak perlu menyusahkannya. Meskipun dia belum pernah melihat wajah pria bertopeng dalam ingatan wanita yang mencoba meracuninya, dia tahu bahwa bos terakhir di belakangnya adalah seseorang di eselon atas dari ras penggerek yin. Jika bukan raja penggerek yin, itu akan menjadi seseorang di tingkat penatu aming. Karena itu masalahnya, tidak perlu baginya untuk menerima niat baik yang disiapkan oleh orang-orang dari ras. Tidak masalah jika raja penggerek yin tidak secara pribadi muncul untuk menyambutnya, Tuan rumah dari rumah dunia lain. Tapi dia berani mengirim beberapa bawahan acak untuk membuang waktu Huang Xiaolong. Belum lagi fakta bahwa Long Xiang bahkan tidak memanggilnya dengan benar sebagai Tuan rumah. Meskipun Long Xiang tersenyum, dia mengejek Huang Xiaolong di dalam hatinya. Dengan identitasnya sebagai pengawas balap penggerek yin, dia merasa tidak perlu menunjukkan rasa hormat kepada Huang Xiaolong. Menyebut Huang Xiaolong, Tuan Muda, sudah lebih dari cukup untuk menunjukkan rasa hormatnya. Setelah mendengar bagaimana Huang Xiaolong menolak pengaturan mereka untuknya, senyum di wajah Long Xiang menghilang dalam sekejap. Tuan Muda Huang, ini, Tuhan telah memerintahkan saya untuk memperlakukan Anda seperti tamu terhormat kami, tolong jangan mempersulit orang tua ini. Senyum di wajahnya muncul kembali, dan itu menjadi lebih cerah. Setelah mendengar cara Long Xiang memanggil Huang Xiaolong lagi, Long Jianfei tidak lagi menahan amarah di hatinya. Dengan satu tamparan, dia mengirim Long Xiang terbang ke kejauhan. Bukankah lelaki tua itu menyuruhmu memanggil Tuan Muda ku sebagai Tuan rumah? Siapa Anda untuk menyebut diri Anda sebagai, orang tua ini, di depan kami? Bodoh amat. Tindakan Long Jianfei membuat khawatir banyak orang yang menatap pemandangan itu, dan mereka gagal memproses apa yang baru saja terjadi. Ini, Long Xiang, pengawas ras penggerek yin, dikirim terbang oleh bawahan manusia. Pihak lain juga menyebut Raja Penggerek yin, orang tua. Tidak ada yang berani mempercayai apa yang baru saja mereka saksikan. Bahkan para ahli yang datang bersama Long Xiang tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Mereka tidak berpikir bahwa bawahan Huang Xiaolong akan bergerak di Long Xiang tanpa peringatan apapun. Mereka berada di kota Penggerek yin demi Tuhan. Itu adalah markas besar balap Penggerek yin. Ketika Long Xiang akhirnya merangkak berdiri, dia merasakan kepalanya berputar saat dia membuka mulutnya untuk mengeluarkan setegup gigi yang sangat kuning. Long Jianfei mungkin menahan diri, tetapi itu cukup untuk menyebabkan Puncak Sain sejati surga ke-9 akhir menderita cedera serius. Menatap kelompok Huang Xiaolong, Long Xiang membentak, beraninya kau. Long Jianfei, kamu berani melawanku. Sebagai pengawas balap Penggerek yin, dia telah melihat Long Jianfei di masa lalu. Dia tahu bahwa pihak lain adalah leluhur dari perlombaan ikan naga, tetapi dia tidak menyangka akan diserang di kota Penggerek yin. Ketika Long Jianfei mendengar Long Xiang memanggilnya dengan nama, cahaya dingin melintas di matanya. Long Jianfei mengirim tamparan lagi ke arah Long Xiang, tetapi telapak tangan hitam turun untuk menghentikan Long Jianfei sebelum dia bisa memberi Long Xiang pelajaran yang tepat. Namun, Huang Xiaolong bergerak untuk menghentikan telapak tangan hitam itu turun. Ledakan, kota Penggerek yin bergetar dan semua orang menerima kejutan besar. Apa yang sedang terjadi? Siapa yang cukup gila untuk bertarung di kota Penggerek yin? Itu adalah pikiran pertama yang terlintas di benak semua orang. Saat Huang Xiaolong menghentikan telapak tangan hitam raksasa dari mengganggu Long Jianfei, tamparan Long Jianfei terhubung dengan Long Xiang. Jika tamparan yang diterima Long Xiang sebelumnya adalah sesuatu yang menyebabkan dia terhuyung-huyung, maka tamparan yang dia terima sekarang mengirimnya menghancurkan bumi. Semua orang menatap Long Jianfei saat rahang mereka jatuh kaget sebelum berbalik untuk melihat Long Xiang. Huang Xiaolong memandang para ahli dari Ras Penggerek yin yang datang bersama Long Xiang, dan dia mengeram, bawa dia, dan pergi dari pandanganku. Beritahu yinming bahwa saya akan mengunjunginya besok. Ketika para ahli dari Ras Penggerek yin mendengar apa yang dikatakan Huang Xiaolong, mereka tidak lagi berani berbicara saat mereka meraih Long Xiang sebelum mundur. Tuan muda, saya bertindak di luar batas, Long Jianfei meminta maaf kepada Huang Xiaolong. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, kamu seharusnya membunuhnya. Mata Long Jianfei sedikit melebar. Mengabaikan orang-orang di sekitarnya, Huang Xiaolong membawa sisanya dan pergi. Jalan yang ramai menjadi kosong dalam sekejap dan tidak ada yang berani menghalangi jalan Huang Xiaolong. Ketika anggota Ras Penggerek yin membawa Long Xiang kembali untuk perawatan darurat, ekspresi yinming sangat jelek. Dia duduk di aula dalam istana, dan energi kegelapan menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Huang Xiaolong benar-benar keterlaluan. Yin Ming menggeram, telapak tangan hitam yang turun berasal darinya, dan dia berencana untuk menguji kekuatan Huang Xiaolong. Tak perlu dikatakan bahwa kemampuan Huang Xiaolong telah melampaui ruang lingkup imajinasinya. Dengan serangan sebelumnya, dia telah merencanakan untuk melukai Huang Xiaolong dan semua orang di partinya dengan serius. Namun, sepertinya itu tidak mungkin. Penatua Ming terkekeh, sebagai master mansion dari mansion dunia lain, tak perlu dikatakan bahwa dia akan marah ketika Anda mengirim Long Xiang ke bawah untuk menyambutnya. Belum lagi bagaimana Long Xiang tidak menghormati anak itu ketika dia pergi. Duan Feng, yang tetap diam selama ini, mengungkapkan ekspresi gelis saat dia berbicara, dia hanyalah orang suci sejati surga ketujuh. Namun, dia berhasil menghentikan seranganmu. Dia cukup kuat. Ketika kita menangkapnya besok, kita harus memeriksanya dengan benar dan menggali semua rahasia di tubuhnya. Kami akan membunuhnya setelah kami menemukan sumber kekuatannya. Sebuah cahaya jahat melintas di mata Yin Ming, saya harus mengandalkan brother Duan Feng besok. Namun, siapa yang mencoba meracuninya dengan White Fog Nightmare? Jelas, bukan Yin Ming yang melakukannya. Perlahan berbalik, dia menatap Penatua Ming. 2705, Penatua Ming menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa ketika dia melihat Yin Ming menatapnya. Itu bukan aku. Aku tidak melakukan apa-apa. Duan Feng mendengus ketika dia mendengar jawaban Penatua Ming, mungkin ada seseorang yang mencoba menjebak kita. Mereka mungkin mencoba membuat dendam kita lebih kuat dan memanfaatkan kita saat kita bertarung satu sama lain. Huh, kejenakaan yang tidak berguna. Apapun masalahnya, temukan orang yang mencoba menjebak kita. Hehehe, Yin Ming mencibir. Koma, di salah satu manor tidak terlalu jauh dari markas besar Yin Borer Rache, Huang Xiaolong dan yang lainnya menetap. Itu adalah salah satu properti di bawah Dragonfish Rache karena negara adidaya seperti mereka biasanya memiliki banyak properti dan bisnis di berbagai domain. Apakah ada berita tentang Fei Yanzi? Huang Xiaolong bertanya pada Long Jianfei di halaman rumahnya. Dia tidak mau percaya bahwa Fei Yanzi akan menikahi Raja Penggerek Yin atas kehendaknya sendiri. Selama ini, Huang Xiaolong telah menggunakan segala daya Long Jianfei untuk mencari alasan di balik upacara pernikahan. Tuan muda, kami hanya dapat menemukan bahwa Fei Yanzi bertukar pukulan dengan seseorang ketika dia melewati domain Penggerek Yin. Kami tidak tahu dengan siapa dia bertarung atau apa tujuan mereka, jawab Long Jianfei dengan hormat. Dari yang kami tahu, orang yang bertarung dengannya berasal dari balap Penggerek Yin dan dia berhasil menangkapnya setelah pertarungan. Huang Xiaolong mengangguk. Bahkan jika dia ditangkap oleh pihak lain, tidak mungkin dia setuju untuk menikah dengannya. Kami juga menemukan bahwa ketika leluhur Rastuo Hantu dan gerbang penjara tiba, mereka diundang ke Gua Budidaya Raja Penggerek Yin. Long Jianfei melanjutkan, sepertinya mereka berada dalam semacam aliansi rahasia. Huang Xiaolong mengerutkan kening. Jika mereka benar-benar membentuk semacam aliansi, segalanya mungkin akan sedikit merepotkan. Anak muda yang kami beri pelajaran di kota Void Kuno bernama Yu Wubi. Dia adalah murid pribadi dari penjaga ras Hantu Tuo. Dia telah mencari tahu identitas tuan muda selama ini, dan sepertinya dia berencana untuk membalas dendam. Huang Xiaolong mencibir, jadi seseorang seperti dia berhasil menjadi murid dari wali di balap Hantu Tuo, bukankah itu berarti kita akan bertemu dengannya besok? Karena Yu Wubi tidak mau menerima kehilangan, dia pasti akan mencoba menimbulkan masalah. Long Jianfei tertawa sebagai tanggapan. Setelah semua penggaliannya, dia seharusnya bisa menemukan identitas tuan muda. Mari kita lihat apakah dia berani main-main besok. Kami belum bisa memastikan itu. Tuannya harus hadir besok, dan dengan leluhur dari ghost warace yang hadir, dia akan lebih dari bersedia untuk mengacaukan kita. Bagaimanapun, dia memiliki dukungan yang kuat, jelas Huang Xiaolong. Setelah memanggil Mozi, Long Sengtian, Zidong Ping, dan yang lainnya, Huang Xiaolong memberi tahu mereka tentang apa yang mungkin terjadi selama upacara pada hari berikutnya. Meskipun dia sangat percaya diri dengan kemampuannya, lebih baik untuk memastikan rute pelarian jika ada yang tidak beres. Tuan muda, apakah Anda berencana untuk berurusan dengan Penatua Ming, Raja Penggerek Yin, dan leluhur ras hantu tuo dan gerbang penjara sendirian? Long Jianfei tidak bisa tidak khawatir ketika dia mendengar rencananya. Mozi dan yang lainnya sama-sama tercengang. Jika Raja Penggerek Yin tidak memasuki alam leluhur primal tingkat tinggi, Huang Xiaolong mungkin bisa menantang mereka semua sekaligus. Namun, sekarang Yin Ming telah menerobos, tidak ada yang tahu apakah Huang Xiaolong bahkan bisa melawannya secara langsung, belum lagi tiga ahli super lainnya. Santai, saya tahu apa yang saya lakukan. Huang Xiaolong menjabat tangannya untuk menghilangkan kekhawatiran mereka. Aku akan berurusan dengan mereka berempat. Namun, kalian harus berurusan dengan yang lain. Koma, malam berlalu dengan tenang, dan sinar fajar pertama menerobos malam yang suram. Bahkan sebelum matahari benar-benar terlihat, kota Penggerek Yin sudah ramai dengan kegembiraan. Jalanan penuh karena perayaan dilakukan di mana-mana. Para ahli dari seluruh dunia bisa dilihat. Sebagian besar dari mereka berhamburan ke jalan-jalan saat mereka langsung menuju markas balap Penggerek Yin. Ketika Huang Xiaolong dan yang lainnya muncul, mereka memperhatikan bahwa jalan-jalan dipenuhi orang, dan mereka seperti barisan panjang semut yang merangkak menuju sarang induk. Tentu saja, saat kelompok Huang Xiaolong muncul, tidak ada yang berani menghalangi jalan mereka. Ada begitu banyak orang di sini, aku yakin semua ahli tanah alien dan sungai dunia muncul, Gumam Long Seng Tian. Mengapa saya merasa seperti kami berencana untuk melawan dunia di sini? Huang Xiaolong tertawa pelan untuk meringankan suasana. Tawa memenuhi udara, dan sepertinya mereka tidak berbaris menuju pertempuran besar. Ayo pergi, Huang Xiaolong berbicara dengan santai saat dia memimpin jalan menuju markas besar Yin Borer Rache. Ketika mereka menemukan orang-orang yang mengenali Long Jianfei, Jiang Heng, atau yang lainnya, tempat yang luas akan terbentuk di jalan-jalan karena para ahli itu akan mundur dengan ekspresi hormat. Mereka yang tidak mengenali mereka juga akan mundur ketika mereka melihat berbagai tembakan besar muncul. Tuhan, siapa anak muda dari ras manusia itu? Salah satu murid bertanya ketika dia melihat tuannya mundur. Bagaimana saya tahu? Tuhannya membentaknya. Namun, dia hanya bisa mengikuti aksi tembakan besar dari negara adidaya yang dia kenal. Meskipun reputasi Huang Xiaolong telah menyebar melalui tanah alien dan sungai dunia, mereka yang pernah melihatnya sebelumnya dapat dihitung dengan dua tangan. Itu sama untuk Long Jianfei dan Mozi. Tentu saja, meskipun mereka dikenali oleh sangat sedikit orang di jalanan, ketakutan di mata semua orang yang hadir terlihat jelas. Itu karena bahkan orang suci sejati surga ke-9 dapat merasakan penindasan dan aura yang datang dari kelompok leluhur primal yang mengikuti Huang Xiaolong. Begitu saja, Huang Xiaolong dan yang lainnya berhasil tiba di markas besar balap penggerek Yin tanpa ada halangan. Kali ini, tidak ada yang datang untuk menyambutnya. Setelah memasuki markas, mereka dihentikan oleh seorang murid yang bertanggung jawab untuk menjaga daerah tersebut. Tolong tunjukkan undanganmu. Huang Xiaolong dan yang lainnya tercengang. Ketika mereka menerima undangan, Huang Xiaolong telah mengubahnya menjadi abu ketika dia melihat bagian tentang upacara pernikahan. Bagaimana dia seharusnya menunjukkan kepada murid undangannya? Berali ke muridnya, Huang Xiaolong menghela nafas, saya tidak punya. Ekspresi wajah murid itu langsung tenggelam ketika dia mendengar apa yang dikatakan Huang Xiaolong. Jika kamu tidak memilikinya, berdirilah di luar. Hanya mereka yang diundang oleh eselon atas yang bisa masuk ke markas. Bagaimana jika aku bersikeras untuk masuk? Huang Xiaolong tertawa. Para murid yang bertanggung jawab atas keamanan menatap Huang Xiaolong dengan ekspresi kosong. Sepertinya manusia sebelum mereka ada di sini untuk menimbulkan masalah. Tidak pernah dalam imajinasi terliar mereka akan mereka berpikir bahwa seseorang akan berani menimbulkan masalah di pintu masuk markas besar Yin Borer Rache. Berat? Apakah kamu di sini untuk mengacaukan kami? Penjaga lain menggeram pada Huang Xiaolong. Kamu sebaiknya mulai berlari sekarang. Apakah kamu tidak tahu tempat apa ini? Tanda seru, apakah ini tempat yang bisa dimasuki manusia sepertimu sesuai keinginanmu? Wajah semua leluhur primal di pesta Huang Xiaolong berubah tak sedap dipandang ketika mereka mendengar apa yang dikatakan murid itu. Saat dia berbalik untuk melihat Huang Xiaolong, mereka melihat senyum merayap di wajahnya. Kamu benar, kami di sini untuk membuat masalah. Mo Zidan yang lainnya langsung mengerti maksudnya. Ketika para murid dari ras penggerek Yin terjebak mencoba memproses orang bodoh macam apa yang akan membuat lelucon seperti itu, aura menakutkan muncul dari tubuh Long Sengtian dan mengunci para penjaga di tempatnya. Dengan satu pemikiran, mereka muncul seperti gelembung dan kabut merah memenuhi langit. Di bawah iluminasi matahari terbit, kabut darah tampak sangat menarik. Para ahli yang ingin meneriaki Huang Xiaolong karena membuang-buang waktu karena tidak mendapat undangan dengan cepat menelan kata-kata mereka. Tawa dan suasana ceria di jalanan meredah seketika-ketika Long Sengtian membunuh penjaga ras penggerek Yin dan keheningan turun ke daratan. Tidak ada satu orang pun yang bisa mempercayai apa yang baru saja mereka lihat. Ayo pergi, kata Huang Xiaolong sebelum memasuki markas. Long Sengtian dan yang lainnya mengikuti dengan cepat di belakangnya. Setelah kelompok Huang Xiaolong memasuki markas, tidak ada satu orang pun yang berani bergerak. Mereka yang memiliki undangan dan tidak memiliki undangan sama-sama menatap pemandangan Huang Xiaolong yang menghilang dan yang lainnya. Tidak butuh waktu lama bagi para ahli dari perlombaan penggerek Yin untuk tiba. Dengan keributan besar di pintu masuk, kekosongan di atas pintu masuk berdesir dan banyak ahli dari balap penggerek Yin bergegas menuju Huang Xiaolong dan yang lainnya. Para ahli dari ras Serigala Azure, dan ras lain di bawah ras penggerek Yin yang telah menyergap bergerak serempak. Dalam sekejap, pesta Huang Xiaolong dikepung. Setelah menyapu pandangannya ke orang-orang yang hadir, Huang Xiaolong menemukan bahwa tidak hanya para ahli dari ras kerajaan di sungai dunia yang hadir, tetapi para ahli dari ras kuno yang menyembunyikan diri mereka dari dunia juga muncul. Ada total 15 ahli yang hadir. Tentu saja, leluhur ras tuoh hantu dan gerbang penjara tidak ada. Jika dia menambahkan mereka ke dalam campuran, akan ada 17 balapan melawan mereka. Sepertinya ras penggerek Yin cukup berpengaruh. Mereka telah berhasil mendapatkan 17 balapan untuk melawan Huang Xiaolong dalam rentang beberapa hari. Seringai terbentuk di bibirnya. Bocah, apakah kamu Huang Xiaolong dari mansion dunia lain? Seorang anak muda yang memimpin sekelompok ahli menuju markas besar Yin Borer Rache tiba-tiba bertanya. Saat dia melihat para pendatang baru, Huang Xiaolong menemukan bahwa dia tidak lain adalah Yu Wubi, orang yang diajari pelajaran di kota Void Kuno. Sepertinya dia akhirnya mengetahui identitas Huang Xiaolong. Tentu saja, dia berhasil mempelajari Huang Xiaolong dengan cukup mudah. Lagi pula, tidak banyak anak muda yang membawa leluhur primal. Melirik Yu Wubi, Huang Xiaolong terlalu malas untuk merespons. Sebaliknya, dia melihat ke arah istana utama, dan dia mendengus, Yin Ming, bukankah kamu mengadakan upacara hari ini? Mengapa Anda mengirim semut kecil ini ke sini untuk bunuh diri? Yu Wubi merasakan ledakan kemarahan di hatinya ketika Huang Xiaolong mengabaikannya dan memanggilnya semut. Huang Xiaolong, kamu hanyalah orang suci sejati. Kamu tidak memenuhi syarat untuk membuat Raja Penggerek Yin bergerak. Anda Wubi berteriak, cahaya dingin melintas di mata Huang Xiaolong saat semburan energi tak berbentuk menembus udara. Wubi, hati-hati, suara serak seorang lelaki tua terdengar dari dalam olah saat tangan raksasa terbang di udara untuk memblokir energi tak berbentuk Huang Xiaolong. Namun, tangan raksasa itu hancur dalam sekejap saat energi Huang Xiaolong muncul dari sisi lain tubuh Yu Wubi. Yu Wubi membeku di udara dan menatap Huang Xiaolong dengan tatapan tidak percaya sebelum meledak menjadi kabut darah. Ketika para ahli yang mengelilingi istana melihat apa yang terjadi, mereka melompat mundur ketakutan. Seperti Yu Wubi, mereka merasa bahwa selama Raja Penggerek Yin dan para ahli dari ras mereka hadir, Huang Xiaolong tidak akan berani menyentuh mereka. Ketika Huang Xiaolong membunuh Yu Wubi tanpa mengedipkan mata, mereka tahu bahwa mereka salah. Adapun berbagai ahli yang datang untuk menikmati perayaan, mereka mundur jauh. Mereka takut bahwa mereka akan terseret ke jalan yang tidak bisa kembali. Seorang ahli yang mengenakan jubah Ghost Tuorace muncul di tempat Yu Wubi dulu berada. Jubahnya memiliki beberapa kesamaan dengan Ghost Tuorace, dan ada sulaman tongkat emas dan hitam di dadanya. Di tangannya ada tongkat yang sama dengan diagram, dan itu memancarkan aura padat. Jelas bahwa itu adalah artefak daul leluhur primal. Leluhur primal sepertimu bergerak melawan murid dari generasi selanjutnya terlalu tak tahu malu. Pria itu memelototi Huang Xiaolong saat cahaya merah darah muncul dari matanya. Jelas bahwa dia adalah penjaga Rastuo Hantu dan Tuan Yu Wubi. Kamu membuat dua kesalahan. Nomor satu, saya belum menjadi leluhur primal, dan nomor dua, anda yang tak tahu malu, jawab Huang Xiaolong dengan tenang. Sebelumnya, leluhur primal kebangkitan keempat telah mencoba menyerang Huang Xiaolong sebelum dia bisa menghabisi Yu Wubi. Jika itu tidak membuat pihak lain tidak tahu malu, maka tidak akan ada apa-apa. Penjaga Rastuo Hantu Tua tertegun sejenak. Karena Huang Xiaolong adalah master mansion dari mansion dunia lain, dia berasumsi bahwa pihak lain adalah leluhur primal. Dia sepertinya lupa bahwa Huang Xiaolong hanya berada di alam Sein Sejati Surga Ketujuh. Ekspresinya tenggelam, dan dia tidak tahu harus berkata apa. Karena kamu mencoba menamparku lebih awal, aku akan membalas budi. Cahaya dingin melintas di mata Huang Xiaolong saat dia mengirim tamparan terbang ke arah wali Ghost Tua Rache. Meskipun tidak ada suara ketika telapak tangan Huang Xiaolong muncul, ekspresi penjaga berubah sangat tidak sedap dipandang. Dia mengangkat tongkat di tangannya dengan panik. Angin hantu Tua, setan yang mengerikan dan gambar makhluk suci terbang keluar dari tongkat kerajaan secara tiba-tiba dan membentuk penghalang pelindung di sekitar penjaga. Namun, itu sama sekali tidak berguna karena telapak tangan Huang Xiaolong merobeknya seperti kertas. Melihat telapak tangan Huang Xiaolong hendak mendarat, dengusan dingin terdengar di langit saat lengan hitam layu muncul dari kehampaan. Itu menekan bumi saat mencoba menghentikan serangan Huang Xiaolong. Ledakan, bumi bergetar dan langit bergetar. Bubuk abu-abu menggantikan keseluruhan markas besar balap penggerek yin dan sebuah kawah raksasa terlihat di tempat istana. Mereka yang gagal melarikan diri tepat waktu berubah menjadi kabut darah raksasa. Adapun penjaga ras hantu Tua, dia dikirim terbang keluar kota saat darah segar keluar dari mulutnya. Meskipun leluhur dari Ghost Tua Rache memblokir serangan itu, dia masih dikejutkan oleh energi mengerikan yang terkandung dalam pukulan Huang Xiaolong. Dengan kemampuan Huang Xiaolong, dia bisa menekan leluhur primal kebangkitan ke-7 jika dia mau. Bagaimana leluhur primal kebangkitan ke-4 bisa menahan gelombang kejut dari bentrokan antara monster di level itu dan leluhurnya? Tanda seru, nenek moyang dari berbagai ras yang telah mendengarkan Raja Penggerek Yin dan ingin menyerang Huang Xiaolong merasakan dunia mereka berputar ketika mereka melihat apa yang terjadi pada penjaga ras hantu Tua. Bahkan dengan leluhur hantu Tua yang bergerak, Huang Xiaolong dapat mengirim wali menangis untuk ibunya. Mengisap nafas dingin, mereka saling memandang dengan kaget. Setiap orang dari mereka merasa bahwa Raja Penggerek Yin akan menjadi orang terkuat di bawah langit setelah dia memasuki alam leluhur primal tingkat tinggi. Mereka merasa bahwa bahkan jika orang tua Changkiong hadir, dia tidak akan bisa menghentikan Raja Penggerek Yin. Karena itu, mereka semua setuju untuk tunduk pada ras Penggerek Yin sebagai budak mereka untuk berbagi sumber daya yang berlimpah di sungai dunia dan tanah alien. Siapa yang mengira seseorang seperti Huang Xiaolong akan muncul? Setelah menyaksikan kekuatannya yang mengerikan, mereka merasakan benih keraguan tumbuh di hati mereka. Bisakah Raja Penggerek Yin benar-benar menekan Huang Xiaolong bahkan setelah memasuki alam leluhur primal tingkat tinggi? Di masa lalu, mereka merasa bahwa semua orang telah melebih-lebihkan kekuatan Huang Xiaolong. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang anak nakal di alam Sein sejati. Seseorang dengan kekuatan Raja Penggerek Yin bisa menghancurkan Huang Xiaolong dengan kelingking, tetapi setelah mengamati pertukaran sebelumnya, keyakinan mereka mulai goyah. Kabut hantu muncul di samping wali Ghost Warache dan sosok segera mengembun di sampingnya. Leluhur Ghost Warache muncul, dan dia dengan cepat memasukkan pil ke mulut penjaga. Berali untuk memelototi Huang Xiaolong, semburan cahaya yang menakutkan muncul dari matanya. Tidak ada yang bisa melihat penampilannya, tetapi semua orang tahu bahwa dia sangat marah. Ketika Huang Xiaolong berbalik untuk menatap leluhur hantu Tuo, dia tahu bahwa pihak lain tidak lemah. Dia harus sebanding dengan Penatuaming di masa lalu. Apapun masalahnya, Penatuaming tidak cocok untuknya saat itu, dan leluhur hantu Tuo juga tidak akan dapat menantangnya. Selain itu, dia telah berkembang sejak terakhir kali dia bertarung dengan Penatuaming. Ketika telapak tangan Huang Xiaolong telah menembus pertahanan leluhur, dia berhasil sedikit melukai pihak lain. Meskipun tidak terlihat di permukaan, Huang Xiaolong tahu bahwa pihak lain terguncang. Saat dia menatap ruang jauh di dalam ras penggerek Yin, Huang Xiaolong tahu bahwa satu-satunya orang yang menjadi ancaman adalah Raja Penggerek Yin sendiri. Orang-orang seperti Penatuaming dan leluhur hantu Tuo tidak lagi menjadi tantangan. Dengan tiga jiwa daunnya berputar dengan kecepatan penuh, seluruh kota memasuki pandangannya. Nenek moyang gerbang penjara yang bersembunyi di kegelapan tidak lagi bisa menghindari deteksi. Namun, Huang Xiaolong mengerutkan kening saat dia gagal mendeteksi jejak Yin Ming, Penatuaming, dan Yuan Bai Fei. Apakah mereka menggunakan semacam artefak daun untuk menyembunyikan diri mereka? Jika mereka memiliki artefak daun yang berspesialisasi dalam menyembunyikan kehadiran mereka, itu normal bagi Huang Xiaolong untuk gagal mendeteksi mereka. Setelah memikirkannya, Huang Xiaolong mendorong jiwa daunnya hingga batasnya. Namun, teriakan kaget tiba-tiba keluar dari bibirnya, hati-hati. Long Jian Fei dan yang lainnya terkejut, dan mereka dengan cepat berkerumun bersama dan membuat persiapan untuk pertempuran. Berali ke leluhur gerbang penjara dan leluhur ras lain, Huang Xiaolong berbicara, Semuanya, saya memiliki dendam pribadi untuk diselesaikan dengan Raja Penggerek Yin hari ini. Meskipun dia telah memasuki alam leluhur primal tingkat tinggi, dia mungkin tidak bisa mengalahkanku. Masa depan tidak pasti, dan saya harap semua orang dapat tetap berada di pinggir lapangan agar tidak menimbulkan bencana bagi ras Anda. Di masa lalu, ras Enchantress, ras Buda Emas, dan ras asal Segudang memilih untuk melayani Penatuaming. Kalian semua harus jelas tentang apa yang terjadi pada mereka. Kata-kata Huang Xiaolong dipenuhi dengan ancaman, dan dia jelas berusaha mencegah mereka untuk mengganggu pertempuran. Jika mereka bisa tetap di pinggir lapangan, itu yang terbaik. Seseorang harus mengatakan bahwa kata-katanya benar-benar efektif. Nenek moyang dari berbagai ras mereka merasakan hawa dingin mengalir di hati mereka, dan mereka mulai ragu. Mereka telah menyaksikan kekuatan Huang Xiaolong sebelumnya, dan mereka tahu bahwa dia bukan orang lemah seperti yang dikatakan Raja Penggerek Yin. Ras Enchantress dan ras Buda Emas tidak ada lagi, dan ras asal Segudang ditinggalkan bersama Yuan Bai Fei, yang bersembunyi bersama Penatuaming. Hasil balapan ada di sana untuk dilihat semua orang. Jika Raja Penggerek Yin tidak dapat menekan Huang Xiaolong, bukankah itu akan menjadi nasib ras mereka? Tanda seru. He he, apakah kamu yakin hasil dari pertempuran itu belum diputuskan? Suara dingin terdengar di udara. Huang Xiaolong, kamu pasti akan mati hari ini. Itulah satu-satunya hasil dari pertempuran kita. Ki mengerikan yang mengandung kekuatan es dan kegelapan turun ke daratan saat seorang pria paruh bayam muncul dari kehampaan. Raja Penggerek Yin. Meskipun dia telah muncul, Penatuaming dan Yuan Bai Fei tidak terlihat dimanapun. Menatap mereka yang hadir, aura di sekitar tubuh Yin Ming meningkat lagi. Dia memelototi Huang Xiaolong dan mencibir, Huang Xiaolong, kamu mungkin kuat, tapi kamu adalah orang suci sejati yang lemah. Aku akan membunuhmu seperti menghancurkan kecoa. Sosoknya kabur dan dia menghilang dari tempatnya berdiri. Bahkan Huang Xiaolong gagal melihat bagaimana dia menghilang. Hati Huang Xiaolong tenggelam. Mereka benar-benar menggunakan artefak dao untuk menyembunyikan diri. Mungkinkah itu artefak dao bermutu tinggi? Bahkan jika bukan itu masalahnya, itu seharusnya mendekati level artefak dao tingkat tinggi. Perasaan krisis mengambil alih hati Huang Xiaolong tiba-tiba saat dia berbalik untuk meninju kekosongan. Ledakan, sosok Raja Penggerek Yin perlahan muncul dan Huang Xiaolong menghela nafas lega. Namun, begitu dia melakukannya, gelombang menakutkan lainnya muncul. Itu adalah aura yang lebih kuat dari apa yang dipancarkan Raja Penggerek Yin, dan itu langsung menghantam Huang Xiaolong. Setelah mengangkat kepalanya tiba-tiba, ekspresi terkejut muncul di wajah Huang Xiaolong. Perasaan bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya memenuhi hatinya. Tuan muda, bahaya, Long Jianfei dan yang lainnya akhirnya merasakan perubahan, dan mereka berteriak serempak. Tanpa waktu untuk berpikir, Huang Xiaolong memanggil Istana Chang Kiong Dao. Dengan istana menerima pukulan terberat untuk sesaat, Huang Xiaolong memanggil pedang Chang Kiong dan tombak surga terbang. Tanpa melihat, dia melepaskan kedua skill ultimate sekaligus pada kekosongan di atasnya. Bagaimanapun, keterampilan terkuat yang telah dia pelajari adalah dari orang tua Chang Kiong dan guru surgawi di surga suci. Sebuah tebasan yang mengerikan mengiris ruang menjadi dua dan hantu makhluk tertinggi turun. Namun, mereka tidak berguna melawan kekuatan yang muncul tiba-tiba. Saat runtuh, Istana Chang Kiong Dao dikirim terbang dan dua serangan hancur berkeping-keping. Tidak berhenti sedetik pun, itu terus berlanjut. Hanya perlu satu pukulan, langit berguncang dan bumi retak. Bahkan sebelum leluhur primal di pihak Huang Xiaolong bisa bergerak, pertukaran itu berakhir. Pihak lain terlalu cepat, dan dia bahkan berhasil menyelinap menyerang Huang Xiaolong. Bahkan dengan kemampuannya, Huang Xiaolong nyaris tidak bisa mengeluarkan serangan yang disiapkan dengan tergesa-gesa, lalu bagaimana Mozi dan yang lainnya bisa bereaksi tepat waktu. Saat lubang raksasa muncul di bumi di bawah, sosok Huang Xiaolong terkubur di bawah dewa yang tahu berapa banyak lapisan bumi. Pria parubaya lain muncul di tempat Huang Xiaolong pernah berdiri dan Duan Feng mengungkapkan keberadaannya kepada dunia. Nenek Moyang dari berbagai ras menerima kejutan besar lainnya. Mereka melihat aura menakutkan bergulir dari Duan Feng, dan mereka tidak bisa menahan napas dingin. Apakah dia leluhur primal kebangkitan ketujuh awal atau lebih kuat, kebangkitan ketujuh pertengahan? Leluhur sarang emas tergagap. Ras Penggerek Yin memiliki lebih dari satu leluhur primal tingkat tinggi. Belum lagi leluhur primal lainnya lebih kuat dari Raja Penggerek Yin. Itu adalah kartu truf sejati yang dimiliki oleh Balap Penggerek Yin. Dia adalah bos terakhir dari semua bos terakhir di Balap Penggerek Yin. Bahkan leluhur gerbang penjara melompat ketakutan. Baik dia maupun leluhur hantu tuoh tidak tahu bahwa mereka memiliki dua leluhur primal tingkat tinggi di pihak mereka. Jika anggota di kamp perlombaan Penggerek Yin tidak tahu, lalu bagaimana mungkin Mo, Zi dan yang lainnya tahu tentang dia. Dan jelas, mereka bahkan lebih terkejut. Tuan muda, Long Jianfei adalah orang pertama yang kembali ke akal sehatnya saat dia menyerang lubang di bumi. Namun, dia dikirim terbang dengan satu tamparan dari Raja Penggerek Yin. Meskipun Huang Xiaolong berhasil menghadapi Raja Penggerek Yin seolah-olah bukan apa-apa, Long Jianfei adalah leluhur primal kebangkitan kelima. Dia tidak lebih dari seekor semut. Setelah menghancurkan beberapa puncak gunung, Long Jianfei ditelan oleh puing-puing. Semua orang menatap Raja Penggerek Yin dengan ekspresi jelek. Hahaha, bagus. Penatua Ming dan Yuanwanfei, yang telah menyembunyikan diri sebelum pertempuran, muncul tiba-tiba dan mulai tertawa terbahak-bahak. Tepuk tangan mereka menggema di langit. Saudara Duanfeng dan saudara Yin Ming adalah yang terkuat di dunia. Huang Xiaolong tidak lebih dari orang lemah. Penatua Ming tertawa. Yuanwanfei juga tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya. Saudara Duanfeng dan saudara Yin Ming tidak terkalahkan. Anda membunuh Huang Xiaolong dengan satu serangan. Siapa lagi yang bisa menjadi lawanmu? Siapa yang berani melawan balap penggerek Yin? Tanda seru. Kalimat terakhir Yuanfei jelas menargetkan Long Sengtian dan yang lainnya. Itu adalah ancaman terbuka bagi mereka yang berpikir untuk melawan Yin Ming. Lord Yin Ming maha kuasa, dan saya tidak pernah meragukan kekuatan Anda. Nenek moyang perlombaan sarang emas adalah yang pertama berbicara. Saya bersedia untuk tunduk pada ras penggerek Yin dan menjadi bawahan Anda selamanya. Tepat sekali, para penguasa ras penggerek Yin akan menyatukan sungai dunia, tanah alien, dan dunia suci. Mereka akan menguasai dunia. Nenek moyang dari berbagai ras mulai menyanyikan pujian mereka. Nenek moyang gerbang penjara dan ras hantu Tuo tidak berbeda. Meskipun mereka tidak takut pada leluhur primal kebangkitan ketujuh, ras penggerek Yin memiliki dua leluhur primal tingkat tinggi. Satu saja mungkin tidak menimbulkan ancaman, tapi dua dari mereka pasti akan. Mereka memiliki kekuatan untuk menaklukkan dunia dan beberapa. Di mata dua leluhur yang paling dekat dengan alam leluhur primal tingkat tinggi, mereka tahu bahwa tunduk bukanlah sesuatu yang bisa dinegosiasikan. Adapun Huang Xiaolong, dia berbaring di jurang maut di bawah kaki mereka. Mozi, Long Seng Tian, apakah kamu tidak akan menyerah? Yuan Wan Fei menoleh ke orang-orang dari pesta Huang Xiaolong, dan dia mencibir. Jika kamu menyerah sekarang, Lord Yin Ming mungkin akan menyelamatkan hidupmu. Jika tidak, Anda akan menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada neraka. Setelah mendarat di tangan Yin Ming, Mozi dan yang lainnya akan menderita berbagai macam siksaan. Yuan Wan Fei benar, nasib mereka akan sangat buruk jika mereka menolak untuk tunduk. Di masa lalu, Long Seng Tian telah merasakan apa yang bisa dilakukan Pena Tuaming, ketika dia terjebak di bawah pagoda ajaib. Namun, seringnya meninggalkan bibir Long Seng Tian. Huh, Yuan Bai Fei, kamu tidak lebih dari seekor guk-guk di bawah Raja Penggerek Yin. Anda pasti gila jika Anda pikir Anda bisa membuat kami tunduk. Selain itu, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda telah menang? Mozi menatap orang-orang di sisi lain, dan dia mengeram. Bahkan jika kita harus menanggung nasib yang lebih buruk daripada kematian, kita tidak akan pernah menyerah. Kami tidak akan pernah setuju bekerja untuk pecundang sepertimu. Melihat Mozi dan yang lainnya masih menertawakan mereka, leluhur dari berbagai ras tidak bisa menahan amarah. Beraninya kau membuka mulutmu saat takdirmu sudah disegel. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa mempertahankan ini. Yin Ming mendengus, Aku akan menjaga kalian semua seperti bagaimana kita membunuh Huang Xiaolong. Dia berbalik untuk menatap Penatua Ming dan Yuan Wanfei setelah berbicara. Mereka berdua menganggup dengan cepat, dan mereka mengerti apa yang dia maksud. Semuanya, sekarang saatnya bagi kita untuk menunjukkan kesetiaan kita pada ras penggerek Yin. Kami akan bergandengan tangan dan menjatuhkan mereka. Penatua Ming berbicara kepada leluhur ras lain, Kami akan menangani mereka semua seperti bagaimana kami merawat Huang Xiaolong sebelum melanjutkan perayaan. Tentu saja, leluhur sarang emas tertawa kecil sebagai tanggapan. Bahkan jika Penatua Ming tidak meminta kami untuk melakukannya, kami akan bergandengan tangan untuk menekan mereka semua sama saja. Setelah menangkap Mozi dan yang lainnya, kami akan menyerahkannya kepada Tuan Yin Ming. Nenek moyang gerbang penjara dan ras hantu Tuo saling memandang dan mengangguk setuju. Saat mereka akan bergerak melawan Mozi dan yang lainnya, bumi mulai bergetar dan puing-puing naik ke langit. Sinar cahaya muncul dari lubang tempat Huang Xiaolong dipukuli. Pada saat yang sama, hantu naga emas raksasa turun dari kehampaan. Semua orang menatapnya kaget. Duan Feng dan Yin Ming juga saling menatap dengan kaget. Terutama bagi Duan Feng karena dia tahu berapa banyak kekuatan yang telah digunakan untuk serangan sebelumnya. Dia merasa bahwa bahkan jika Huang Xiaolong tidak mati, dia akan terluka parah. Tidak mungkin pihak lain bisa bangun begitu cepat. Namun, kenyataan membuktikan bahwa dia salah karena Huang Xiaolong tidak hanya kembali tanpa terpengaruh. Dia bahkan tampak lebih kuat. Juga, naga emas yang muncul tampak sedikit familiar baginya. Bahkan, dia merasa seperti pernah mendengarnya sebelumnya. Apapun masalahnya, dia tidak bisa meletakkan jarinya di atasnya. Huang Xiaolong sebenarnya memiliki garis darah naga emas raksasa kuno. Yin Ming mencibir. Itu sebenarnya bahan kelas atas saat membuat pil dao. Kekuatan mengerikan mulai membeku di tempat Huang Xiaolong mendarat, dan aura penguatan sepertinya tidak berhenti. Saat aura yang dipancarkan Huang Xiaolong meluas ke tingkat yang menakutkan, wajah Yuan Wanfei dan Penatua Ming berubah. Duan Feng menatap Yin Ming dan mereka berdua bergerak serempak. Duan Feng menekan telapak tangannya ke bawah lubang saat dia melepaskan sinar cahaya yang mengerikan. Adapun Yin Ming, dia mengirim dua pukulan ke arah lubang. Ledakan, bumi bergetar sekali lagi dan semua orang merasa seolah-olah mereka berdua akan menghancurkan benua tempat mereka berada. Dengan kekuatan yang mereka miliki, bahkan benua super yang telah diperkuat selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya seperti wilayah penggerek Yin merasa sulit untuk menahan serangan dari dua leluhur primal tingkat tinggi. Wajah Mozi dan yang lainnya berubah drastis. Mereka merasa bahwa Huang Xiaolong baru saja akan memulihkan diri, tetapi dengan mereka berdua menyerangnya secara bersamaan, mereka takut. Yuan Wanfei tertawa geli saat melihat apa yang terjadi. Huang Xiaolong seharusnya merasa sangat baik sekarang setelah menerima serangan dari Tuan Duan Feng dan Tuan Yin Ming. Tawa memenuhi udara, tetapi pilar cahaya yang muncul dari lubang mengganggu mereka. Alih-alih meredup dari serangan dua leluhur primal tingkat tinggi, pilar cahaya tumbuh lebih terang. Saat sinar cahaya menjadi lebih kuat dan lebih kuat, senyum di wajah Yuan Wanfei dan yang lainnya membeku. Naga emas merobek ruang di sekitar mereka, dan menyerbu ke sembilan langit. Cahaya keemasan yang dipancarkannya memandikan tanah dan melukis dunia emas. Di bawah iluminasi cahaya keemasan, domain yang tak terhitung jumlahnya bermandikan cahaya cemerlang. Para ahli yang datang untuk merayakan kenaikan kekuasaan Raja Penggerek Yin merasa sulit untuk bernapas dan Yuan Wanfei dan yang lainnya bernasib lebih buruk. Seolah-olah ada gunung besar yang bertumpu di dada mereka, bahkan Penatua Ming yang berada di alam leluhur primal kebangkitan ke-6 merasa tertekan. Duan Feng dan Yin Ming saling menatap dan melihat keterkejutan di mata pihak lain. Ini, Duan Feng menatap naga emas dan menemukan bahwa itu menjadi semakin akrab. Namun, dia gagal mengingat apa itu tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Saudara Duan Feng, haruskah kita menggunakan serangan terakhir kita? Yin Ming bertanya. Duan Feng terkejut sesaat, tetapi di akhirnya menganggupkan kepalanya dengan ekspresi serius. Sebelumnya, mereka telah mencadangkan sedikit kekuatan mereka jika terjadi kesalahan. Sekarang, sepertinya mereka harus berusaha sekuat tenaga untuk menghadapi Huang Xiaolong. Saat jubah mereka mulai berkibar, mereka mengumpulkan kekuatan dan aura mereka perlahan mulai menguat. Gelombang energi yang mengerikan memenuhi daratan. Ketika Mozi dan yang lainnya menyadari bahwa mereka menjadi lebih kuat, mereka tidak dapat menahan keterkejutan mereka. Apakah ini kekuatan sebenarnya dari leluhur primal tingkat tinggi? Di depan Raja Penggerek Yin, Mozi dan yang lainnya seperti anak kecil yang bahkan tidak bisa mulai membentuk rasa perlawanan. Mereka tahu bahwa kesenjangan kekuatan terlalu besar. Ketika mereka berdua mengumpulkan semua energi yang mereka bisa, dengusan dingin keluar dari bibir mereka saat mereka mengirim serangan pamungkas mereka ke dalam lubang tempat Huang Xiaolong berada. Bang! Sepertinya dunia berakhir saat tanah bergetar tak terkendali dan retakan mulai muncul dari lubang tempat Huang Xiaolong dipukuli. Sinar cahaya menakutkan yang berganti-ganti antara merah dan hitam menembus tanah saat mereka muncul dari sisi lain benua. Kali ini, serangan mereka benar-benar menembus benua. Jika ada orang di sungai dunia melihat ke arah domain penggerek Yin, mereka akan melihat pilar cahaya merah dan hitam melewati seluruh benua. Gelombang energi berguling-guling di tanah saat menelan semua yang ada di jalurnya. Kekuatan penghancur mulai menyebar dari pusat pertempuran, dengan dua leluhur primal tingkat tinggi sebagai pusatnya. Domain yang tak terhitung jumlahnya di sungai dunia ditelan oleh fluktuasi yang sangat kuat, dan domain yang terletak di dekat balap penggerek Yin mulai hancur. Gelombang besar setinggi jutaan mil tersapu saat mereka menabrak domain yang lebih jauh. Adapun kota-kota di domain penggerek Yin, mereka berubah menjadi debu secara instan dari gelombang kejut yang tercipta dalam bentrokan itu. Butuh waktu lama bagi fluktuasi energi untuk akhirnya berhenti, dan ketika akhirnya berhenti, dunia tampaknya akhirnya mendapatkan kembali ketenangannya. Saat keheningan turun di tanah, Penatua Ming, Yuan Wan Fei, leluhur dari berbagai ras dan dua leluhur primal tingkat tinggi, yang bergerak berbalik untuk menatap lubang tempat Huang Xiaolong berada. Kali ini, dia harus mati. Seharusnya tidak ada lagi kejutan, kan? Waktu terus berjalan saat lima menit akhirnya berlalu. Ketika mereka melihat bahwa tidak ada tanda-tanda aktivitas di tanah, wajah Mo Xi, Long Seng Tian, dan Xi Dong Ping berubah. Mungkinkah Huguen Xiaolong benar-benar? Duan Feng dan Yin Ming mengerutkan kening. Meskipun tidak ada reaksi dari Huang Xiaolong, mereka tidak bisa mulai merayakannya. Bagaimanapun, semua tanda Huang Xiaolong tampaknya telah menghilang dari lubang di tanah. Bahkan, seolah-olah dia tidak ada di sana sejak awal. Tidak peduli seberapa keras mereka mencoba mencari, seolah-olah Huang Xiaolong telah menghilang dari domain penggerak Yin. Mereka mungkin sangat percaya diri dalam serangan mereka sebelumnya, tetapi mereka tahu bahwa tidak mungkin bagi mereka untuk meledakkan Huang Xiaolong ke dalam kehampaan dengan kekuatan mereka. Saat mereka memikirkan segala macam kemungkinan, seberkas cahaya kemasan menyinari tanah dan sesosok terlihat berdiri di langit di atas mereka. Tidak mungkin orang lain selain Huang Xiaolong. Berdiri tinggi di langit, hantu naga emas muncul di belakangnya saat memancarkan sinar cahaya yang cemerlang. Pada saat itu, Huang Xiaolong seperti dewa naga yang turun dari surga saat kekuatan naga muncul dari tubuhnya tanpa henti. Bagaimana? Bagaimana ini bisa terjadi? Penatua Ming dan yang lainnya tergagap tidak jelas. Dari apa yang bisa mereka lihat, Huang Xiaolong tidak tampak terluka sedikitpun. Bagaimana dia bisa baik-baik saja setelah menerima serangan bertenaga penuh dari Yin Ming dan Duan Feng. Bahkan benua gagal menahan serangan, tetapi Huang Xiaolong tampaknya telah menjadi lebih kuat setelah menerima serangan pamungkas dari mereka berdua. Apakah mereka salah? Apakah mereka berhalusinasi? Tentu saja, mereka sepenuhnya salah. Serangan terakhir dari dua leluhur primal tingkat tinggi tidak berhasil melukai Huang Xiaolong sama sekali. Faktanya, mereka membantu kebangkitan Huang Long Blutlin-nya. Setelah garis keturunannya benar-benar terbangun, Huang Xiaolong menemukan bahwa dia bisa menyerap energi yang terkandung dalam serangan mereka untuk mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri. Mengisap semua energi yang dia bisa dari mereka berdua, Huang Xiaolong menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Itu juga alasan dia menjadi lebih kuat di mata berbagai leluhur yang hadir. Menyapu pandangannya melintasi daratan dan memperhatikan Long Jianfei di bawah puing-puing dan debu, Huang Xiaolong berbalik untuk memelototi Yin Ming dan Duan Feng. Dia mungkin terkejut bahwa ras penggerek Yin menyembunyikan leluhur primal tingkat tinggi lainnya, tetapi dia tidak takut untuk menerima tantangan itu. Dengan niat bertarung yang berkecamuk di dalam hatinya, pedang Changkiong dan tombak langit terbang muncul di tangannya. Sosoknya kabur saat dia memulai serangannya. Dengan Changkiong Blade menebas ke arah Duan Feng, Flying Heaven Spear menusuk ke arah Yin Ming. Pada saat yang sama, istana Changkiong Dao dan cincin binatang buas bersisi delapan muncul di atasnya dan memancarkan sinar cahaya yang cemerlang. Terlepas dari kenyataan bahwa Huang Xiaolong bisa menyerap energi dari serangan mereka dan mengubahnya menjadi miliknya sendiri, jumlah yang bisa dia ubah tidaklah luar biasa. Dia harus menerima dampak penuh dari serangan mereka sebelum dia bisa melakukan apapun, dan dia merasa lebih baik melindungi dirinya sendiri dengan dua harta itu. Ledakan, saat dia menyerang mereka, pertempuran dimulai. Energi destruktif memenuhi tanah saat tiga individu terkuat yang hadir bentrok. Ledakan menggelegar terdengar di telinga semua orang di domain penggerek Yin, dan ombak menyapu sungai dunia sekali lagi. Segala sesuatu di sekitarnya hancur dan domain yang lebih jauh mulai merasakan dampak pertempuran. Adapun Mozi dan yang lainnya, mereka melindungi diri mereka sendiri sebaik mungkin sebelum mundur jauh dari pertempuran. Tidak butuh waktu lama bagi semua leluhur primal di tempat pertempuran untuk meninggalkan domain penggerek Yin. Ketakutan mencengkeram hati semua orang yang hadir ketika mereka menyadari kekuatan mengerikan yang dimiliki oleh dua leluhur primal tingkat tinggi. Ketika mereka menyadari bahwa Huang Xiaolong melawan mereka sendirian, mereka tidak lagi tahu apa yang harus mereka rasakan. Penatua Ming, apakah kita? Yuan Wanfei memandang Penatua Ming dan menunjuk ke arah Long Seng Tian dan yang lainnya. 2710. Nenek Moyang dari berbagai vaksi menatap Penatua Ming. Meskipun leluhur gerbang penjara dan ras hantu tuo sama sekali tidak lebih lemah dari Penatua Ming, mereka bersedia mendengarkannya. Bagaimanapun, dia memiliki koneksi keduan Feng dan Yin Ming. Namun, Penatua Ming segera berbalik untuk mengajukan pertanyaan mengejutkan kepada semua orang. Menurutmu siapa yang akan memenangkan pertempuran? Semua orang menatapnya dalam keheningan yang tercengang karena tidak ada dari mereka yang mengira dia akan mengajukan pertanyaan seperti itu. Semua orang menoleh untuk melihat mereka bertiga yang berada di tengah pertempuran, dan mereka terdiam. Siapa yang akan menang? Itu adalah pertanyaan terbesar yang mereka miliki. Tidak ada yang berani mengucapkan sepatah katapun, karena mereka tahu bahwa berbicara dengan gegabuh kemungkinan besar akan menyebabkan nyawa mereka. Jika sebelum Huang Xiaolong mengungkapkan kekuatannya, semua orang akan memilih untuk berdiri di sisi balap penggerek yin tanpa ragu-ragu. Namun, kepercayaan mereka pada ras penggerek yin terguncang oleh keberadaan Huang Xiaolong. Saat ini, Duan Feng dan Yin Ming bekerja sama untuk menekan Huang Xiaolong. Namun, dari seberapa intens pertempuran itu dan fakta bahwa itu tidak menunjukkan tanda-tanda sekarat, jelas bahwa mereka berdua tidak dapat melakukan apapun pada Huang Xiaolong. Mungkin sudah waktunya bagi saya untuk kembali, penatua Ming menghela nafas. Dia sepertinya mengenang masa lalunya saat ekspresi lega terbentuk di wajahnya. Kembali, Yuan Wanfei tercengang. Kemana dia pergi? Meskipun dia tidak tahu kemana Elder Ming ingin pergi, dia bisa merasakan bahwa Elder Ming tidak optimis tentang peluang Duan Feng dan Yin Ming. Para leluhur, yang telah memilih untuk berjanji setiap pada ras penggerek yin sebelumnya, mulai panik. Mereka terkejut dengan pengungkapan kekuatan Huang Xiaolong, tetapi yang lebih penting, jika Huang Xiaolong memenangkan pertempuran, mereka semua akan berada dalam masalah serius. Jika hal yang tidak terduga terjadi dan ras penggerek yin kalah, kepanikan mulai muncul saat mereka memikirkan bagaimana Huang Xiaolong telah mengingatkan mereka tentang nasib ras Buddha emas dan ras encantres. Bukankah kita akan mengalami nasib yang sama? Tidak apa-apa, Tuan Duan Feng dan Tuan Yin Ming adalah eksistensi yang tak tertandingi. Bagaimana leluhur primal tingkat tinggi seperti mereka bisa kalah dari orang seperti Huang Xiaolong? Tanda seru, Nenek Moyangkon Phoenix Rache mencoba membujuk yang lain. Huang Xiaolong seharusnya menggunakan semacam seni rahasia untuk menghentikan kedua raja sejenak. Ketika dia menderita serangan balasan dari tindakannya, dia akan mati. Kata-katanya memicu jejak harapan di hati semua orang yang hadir. Tepat sekali, Huang Xiaolong akan segera dibunuh oleh kedua tuan itu. Leluhur sarang emas terkekeh. Namun, semua orang bisa mendengar bahwa tawanya dipaksakan. Tak satupun dari mereka bisa tetap tenang ketika mereka memikirkan kemungkinan Huang Xiaolong keluar di atas. Saat mereka menatap tempat pertempuran, Duan Feng dan Yin Ming melompat-lompat di medan perang saat mereka mencoba yang terbaik untuk menekan Huang Xiaolong. Alih-alih merasakan tekanan, Huang Xiaolong tampaknya mulai terbiasa dengan kecepatan pertempuran dan aura yang dipancarkannya perlahan meningkat. Energi grendao di sekitar tubuhnya berfluktuasi dengan liar saat dia berjuang untuk menang dalam pertempuran. Saat ekspresi mereka yang menentang pesta Huang Xiaolong perlahan mulai tenggelam, Duan Feng dan Yin Ming perlahan dipukul mundur. Duan Feng bernasib sedikit lebih baik, tetapi Yin Ming jelas berjuang untuk mengikutinya. Setiap kali dia harus menerima serangan dari Huang Xiaolong, dia akan dipaksa untuk mundur. Dari apa yang dikatakan leluhur Keong Phoenix, seni rahasia Huang Xiaolong seharusnya segera memudar. Namun, sepertinya tidak demikian. Faktanya, Huang Xiaolong semakin kuat saat pertempuran berkecamuk. Di mana seni rahasianya yang dijanjikan akan luntur. Tanda seru, Yuan Wan Fei dan yang lainnya sudah lama melupakan Long Seng Tian dan yang lainnya. Haruskah kita, haruskah kita pergi? Leluhur Keong Phoenix ragu-ragu sejenak sebelum bertanya. Meninggalkan, ke mana kita harus pergi? Leluhur sarang emas mengungkapkan senyum pahit. Penyesalan tak berujung memenuhi hati mereka yang hadir. Setelah Raja Penggerek Yin dan Duan Feng kalah dalam pertempuran, Huang Xiaolong akan menguasai sungai dunia dan tanah alien. Dia bahkan akan memiliki kekuatan untuk mengambil alih dunia suci. Kemana mereka bisa melarikan diri? Meskipun dunia ini besar, tidak ada tempat bagi mereka untuk bersembunyi di bawah hidung Huang Xiaolong. Setelah satu jam, Penatua Ming berbalik dan merobek langit tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada orang lain. Menatapnya dalam diam tertegun, tidak ada yang tahu bagaimana harus bereaksi. Yuan Wan Fei tersentak kembali ke akal sehatnya ketika dia melihat sekutu terdekatnya melarikan diri, dan dia adalah orang pertama yang berbicara, Penatua Ming. Dia bingung, dan dia tidak tahu apa yang harus dilakukan sekarang karena Penatua Ming meninggalkan mereka semua. Jika Penatua Ming benar-benar pergi, satu-satunya pendukungnya akan hilang. Dalam keadaan panik, dia dengan cepat mengikuti di belakang Penatua Ming. Tetap di sana, Penatua Ming berbalik tiba-tiba dan memelototinya dengan cahaya dingin berkedip di matanya. Di masa depan, kita akan berpisah. Saat darah mengalir dari wajah Yuan Wan Fei, dia ingin memohon pada Elder Ming tetapi menelan kata-katanya ketika dia melihat niat membunuh bocor dari tatapan Elder Ming. Tidak lagi mengganggu semua orang yang hadir, Penatua Ming merobek langit dan pergi. Nenek moyang gerbang penjara dan ras hantu Tuo saling memandang sebelum pergi. Satu-satunya yang tersisa adalah leluhur primal yang lebih lemah, dan mereka berdiri terpaku di tempat mereka. Mereka menatap pertempuran yang berkecamuk saat emosi yang saling bertentangan menggenang di hati mereka. Sial, Raja Penggerek Yin, yang memperhatikan semua yang terjadi di luar sana, mau tidak mau mengutuk ketika dia melihat bahwa sekutu terkuatnya meninggalkan domain Penggerek Yin. Ekspresi Duan Feng sama buruknya. Terlepas dari apa yang mereka rasakan, Huang Xiaolong tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada mereka hanya karena mereka ditinggalkan oleh sekutu mereka. Saat dia menebas dengan pedang Chang Kiyong, Duan Feng terpaksa membela diri pada detik terakhir. Setelah mengangkat pedangnya, dia memblokir serangan Huang Xiaolong dengan semua yang dia miliki. Tentu saja, dia jelas terlalu lemah untuk menghentikan Huang Xiaolong karena dia terpaksa mundur. Kamu, itu bukan garis darah naga raksas emas. Jejak kecurigaan terbentuk di hatinya saat dia terbang mundur. Huang Xiaolong melebarkan matanya, dan dia mengangkat satu alisnya sebagai tanggapan. Apakah saya mengatakan bahwa saya memiliki garis keturunan naga raksas emas? Duan Feng dan Raja Penggerek Yin tercengang. Mereka berasungsi bahwa Huang Xiaolong memiliki garis darah naga raksas emas, tetapi memang benar bahwa Huang Xiaolong tidak pernah mengakuinya. Jika Anda tidak memiliki garis keturunan naga raksas emas, Yin Ming mengerutkan kening. Duan Feng adalah orang pertama yang bereaksi saat raut wajahnya berubah. Dia sepertinya telah memikirkan alasan dia menemukan garis keturunan Huang Xiaolong begitu akrab. Itu karena, tiba-tiba, tebasan yang mengerikan merobek ruang dan menembak ke arah Duan Feng. Bereaksi pada detik terakhir, dia mencoba mengangkat pedangnya. Namun, itu tidak berguna dalam menghadapi kekuatan mengerikan Huang Xiaolong. Tebasan itu merobek sungai dunia dan tiba di ujung dunia. Ketika cahaya pedang menembus tubuhnya, Duan Feng merasakan sedikit rasa dingin menyebar di wajahnya. Mengangkat tangannya dengan lemah, dia menyentuh wajahnya hanya untuk merasakan apa yang tersisa darinya. Tebasan Huang Xiaolong sampai ke tulangnya, dan jika bukan karena perlawanannya yang tepat waktu, tengkoraknya akan terpotong menjadi dua. Kamu, Duan Feng mengamuk ketika dia melihat darah menetes ke tangannya. Niat membunuh tanpa batas menyapu hatinya ketika dia menyadari bahwa dia sebenarnya terluka. Sudah bertahun-tahun yang tak terhitung sejak dia terakhir terluka oleh siapapun, dan untuk menyperburuk keadaan, Huang Xiaolong hanyalah orang suci sejati. Namun, saat dia mengalihkan pandangannya ke naga emas di belakang Huang Xiaolong, niat membunuh di hatinya padam saat rasa takut mencengkeram hatinya. Sebuah sambaran petir menyambar pikirannya ketika dia mengingat sesuatu yang telah dia lihat sejak lama. Ketika Yin Ming melihat reaksi Duan Feng, niat membunuh di hatinya menguap saat dia menatap Huang Xiaolong dengan ketakutan. Perubahan terjadi terlalu cepat, dan bahkan Raja Penggerek Yin pun lengah. Saudara Duan Feng, ini, mengabaikan Yin Ming, Duan Feng terus mengamati naga emas di belakang Huang Xiaolong. Hanya setelah beberapa saat dia menjawab, Yin Ming, bukankah itu terlihat seperti garis keturunan pencipta? Apa yang kamu bicarakan? Namun, ada sesuatu yang muncul di benak Yin Ming saat dia berbicara saat dia berbalik untuk menatap naga emas di belakang Huang Xiaolong. Ekspresinya berubah drastis saat dia tergagap, ini, ini, ini. Jangan bilang padaku. Dia merendahkan suaranya tiba-tiba, seolah-olah berbicara dengan keras akan menarik kemarahan pembalasan surga. Jika apa yang kamu katakan itu benar, bukankah kita? Duan Feng tidak berhasil menyelesaikan kalimatnya karena rasa takut menguasainya. Di masa lalu, dia pernah mendengar tentang legenda dewa penciptaan di kredo ramalan. Jika dia benar-benar memiliki garis darah Huanglong, itu akan bagus. Yin Ming tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Saudara Duan Feng, surga telah memberi kita kesempatan kedua. Duan Feng tercengang. Jika kita menangkapnya dan memperbaiki garis keturunannya, bukankah kita akan mendapatkan jackpot? Yin Ming melanjutkan. Duan Feng tidak bisa mempercayai telinganya saat dia menatap Yin Ming dengan ekspresi bingung. Jika kita berhasil memperbaiki garis keturunannya, kita pasti bisa memasuki alam mulia dao. Yin Ming terus tertawa dalam hayalan. Niat membunuh mulai muncul dari tubuhnya saat dia gagal menahan kegembiraan di hatinya. Yang mulia dao, itu adalah ranah para dewa. Bahkan di dunia suci tuo suci, kita akan dapat melakukan apapun yang kita inginkan. Ekspresi Duan Feng tenggelam ketika dia melihat Yin Ming yang delusi. Tiba-tiba, dia merasa bahwa rekan setimnya tidak sepandai kelihatannya. Faktanya, Raja Penggerek Yin berubah menjadi orang bodoh di matanya. Menyempurnakan garis keturunan dewa penciptaan Huang Xiaolong. Tanda seru, apa yang dia pikirkan, bahkan jika itu mungkin untuk memperbaiki garis keturunan dewa penciptaan, itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh leluhur primal seperti mereka. Lagi pula, mereka bahkan tidak bisa mengalahkan pria itu ketika dia berada di alam sein sejati. Bahkan jika Yang Mulia Dao muncul, mereka mungkin tidak dapat memperbaiki garis keturunan Huang Xiaolong. Hanya Yang Mulia Dao yang terkuat yang memiliki peluang. Selain itu, mereka bahkan tidak tahu apakah mereka bisa selamat dari serangan yang akan datang oleh Huang Xiaolong. Bahkan dengan kekuatannya, Duan Feng hampir terbunuh dalam pertukaran sebelumnya. Huang Xiaolong sudah lama mendapatkan keuntungan dalam pertempuran. Ketika Yin Ming memperhatikan ekspresi aneh di wajah Duan Feng, dia merasa seolah-olah seember air dingin dituangkan ke atas kepalanya. Saudara Duan Feng, kamu mengabaikan Yin Ming, Duan Feng menoleh ke Huang Xiaolong dan berteriak, Tuan rumah Huang, saya bersedia mengakhiri pertempuran ini di sini. Apakah Anda bersedia melakukan hal yang sama? Akhiri pertempuran, Yin Ming dan Huang Xiaolong sama-sama terkejut dengan ledakan tiba-tiba Duan Feng. Terutama bagi Yin Ming, yang berpikir untuk menjatuhkan Huang Xiaolong dan memperbaiki garis keturunannya. Saudara Duan Feng, kamu, kami adalah leluhur primal tingkat tinggi. Yin Ming mulai panik. Dia hanya orang suci triwe. Bagaimana kamu bisa setuju untuk berhenti berkelahi sekarang? Tanda seru. Menurutnya, Duan Feng gila. Namun, Duan Feng mengabaikan Yin Ming saat dia berbalik untuk menatap pihak lain dengan tata pandingin. Dia sudah menjadi leluhur primal kebangkitan ke-6 ketika dia telah meninggalkan keyakinan ramalan, dan statusnya jauh lebih tinggi daripada Yin Ming dan Penatua Ming. Dia tahu tentang legenda yang berputar di sekitar garis keturunan Dewa Penciptaan, dan dia tahu beberapa rahasia tentangnya. Dia tahu apa artinya bertemu dengan seseorang dengan garis keturunan Huang Long. Karena itu, dia sangat ketakutan. Dia tidak takut dengan kekuatan yang ditunjukkan Huang Xiaolong, tapi dia takut dengan keberadaan di belakang Huang Xiaolong. Baiklah, Huang Xiaolong tiba-tiba menyela pikirannya. Aku akan setuju untuk menghentikan pertempuran jika kamu tunduk padaku. Huang Xiaolong dapat melihat bahwa Duan Feng sebenarnya bukan bagian dari ras penggerek Yin, dan dia hanya membantu karena hubungannya dengan Yin Ming. Karena pihak lain ingin menghentikan pertempuran, akan sangat bagus untuk mendapatkan pengikut di alam leluhur primal tingkat tinggi. Namun, Yin Ming tertawa terbahak-bahak ketika mendengar apa yang dikatakan Huang Xiaolong. Dia memandang Huang Xiaolong seperti sedang melihat badut dan mencibir, Huang Xiaolong, apakah kamu menderita semacam kerusakan otak ketika kamu terbanting ke tanah barusan? Anda harus bermimpi jika Anda ingin mengambil leluhur primal tingkat tinggi sebagai bawahan Anda. Menurut Yin Ming, Keinginan Huang Xiaolong untuk mengambil Duan Feng sebagai bawahannya tidak lebih dari lelucon. Namun, kata-kata Duan Feng selanjutnya menghancurkan semua yang dia ketahui tentang kehidupan. Saya setuju untuk tunduk kepada Anda dan menjadi pengikut Anda. Tawa Yin Ming berhenti tiba-tiba saat dia berbalik untuk melihat Duan Feng dengan ekspresi tercengang. Apa aku salah dengar? Duan Feng, Eksistensi yang lebih kuat darinya, setuju untuk tunduk pada Huang Xiaolong. Tanda seru, dia setuju untuk tunduk dengan satu kalimat dari Huang Xiaolong, apakah itu mungkin? Yin Ming bukan satu-satunya yang terkejut. Nenek moyang dari berbagai ras tidak bisa mempercayai apa yang baru saja mereka dengar. Saat kata-kata itu keluar dari bibir Duan Feng, Yuan Wan Fei mengambil keputusan. Dia memilih untuk melarikan diri. Berbeda dengan leluhur dari berbagai ras, dia tahu bahwa hanya ada satu cara untuk mengubah keadaan setelah pertempuran. Orang lain mungkin bisa hidup, tetapi Huang Xiaolong tidak akan pernah memilih untuk menyelamatkannya. Saudara Duan Feng, apakah kamu serius? Yin Ming tidak bisa tidak bertanya. Itu bukan bagian dari rencana mereka. Namun, pikiran jahat melintas di benaknya. Mungkin, Duan Feng berpura-pura tunduk pada Huang Xiaolong. Setelah mendapatkan kepercayaan pihak lain, Duan Feng akan bergerak dan menangkap anak itu. Ketika dia memikirkannya, hati Yin Ming mulai berdebar kencang. Duan Feng menatap Yin Ming dan tidak menanggapi. Baik, buatlah sumpahmu sekarang. Huang Xiaolong terkejut dengan perubahan situasi yang tiba-tiba, tetapi dia tahu bahwa dia harus melihat semuanya jika mereka berkomplot melawannya. Tentu, Duan Feng berjanji, dan dia dengan cepat membuat sumpah atas nama Grendau bahwa dia akan melayani di bawah Huang Xiaolong, dan dia bersumpah untuk tidak pernah menghianati Huang Xiaolong dalam keadaan apapun. Jika dia melakukannya, dia akan dihukum dengan cara yang paling mengerikan. Yin Ming, yang berpikir bahwa Duan Feng hanya mengadakan pertunjukan, mau tidak mau menarik nafas dingin ketika dia mendengar sumpah. Saudara Duan Feng, ini, Huang Xiaolong menghela nafas lega ketika dia mendengar sumpah menyeluruh yang diambil oleh Duan Feng, dan dia tidak bisa menahan perasaan bahwa sebuah batu besar terangkat dari dadanya. Karena Duan Feng, lawan terkuat yang harus dia hadapi, telah menyerah, sudah waktunya untuk berurusan dengan yang lain. Dia menoleh ke Yin Ming, tatapan emas melintas di mata Huang Xiaolong. Sebelum ada yang bisa bereaksi, sosok Yin Ming mulai kabur saat dia berubah menjadi cacing kecil. Cahaya dingin muncul dari tubuh cacing kecil dan semua orang berhasil mengamati penampilannya yang hitam pekat. Itu adalah bentuk sejati dari Yin Ming, seorang penggerek Yin. Penggerek Yin adalah organisme yang tumbuh subur di tanah yang dingin, dan itu adalah keberadaan yang menakutkan. Namun, Yin Ming tidak berencana menyerang Huang Xiaolong setelah berubah. Sebaliknya, dia berbalik dan melarikan diri ke kejauhan. Saat dia melarikan diri, Huang Xiaolong dan Duan Feng bergegas untuk menghentikannya. Adapun leluhur lainnya, mereka menatap pemandangan yang terjadi di depan mata mereka dengan ekspresi tercengang. Raja penggerek Yin kabur, Mozi dan yang lainnya yang tidak mengharapkan pertempuran berakhir seperti ini saling memandang dengan tanda tanya muncul di benak mereka. Ini, tak satupun dari mereka berhasil memahami apa yang baru saja terjadi. Sebelumnya, mereka merasa bahwa setelah Huang Xiaolong dipukuli ke tanah, mereka akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Namun, perubahan itu terjadi terlalu cepat. Haruskah kita mengejar? Long Seng Tian bergumam tiba-tiba. Setelah berpikir sejenak, Mozi menghentikan mereka. Tidak perlu bagi kita untuk pergi. Dengan kekuatan kita, kita bahkan mungkin menyebabkan masalah bagi Xiaolong jika kita bergabung dalam pertempuran. Beberapa saat kemudian, Huang Xiaolong kembali dengan Duan Feng. Saat dia kembali, Mozi dan yang lainnya bergegas untuk menyambut kepulangannya yang penuh kemenangan. Tuan Muda, di mana Raja Penggerek Yin, Long Seng Tian bertanya dengan penuh semangat. Dia melarikan diri, Huang Xiaolong berbicara dan ekspresi semua orang berubah seketika. Tentu saja, Huang Xiaolong sangat tidak senang dengan fakta bahwa Yin Ming berhasil melarikan diri. Bagaimanapun, pihak lain adalah leluhur primal tingkat tinggi. Ditambah dengan fakta bahwa dia memiliki artefak dao yang mampu menyembunyikan dirinya, akan sangat sulit bagi Huang Xiaolong atau Duan Feng untuk menemukan keberadaannya. Sekarang Yin Ming telah berhasil melarikan diri, hal-hal mungkin akan merepotkan. Pelarian Yin Ming menumpulkan kegembiraan di hati mereka yang hadir. Namun, Huang Xiaolong segera mengambil buah suci yang baru lahir untuk Long Jianfei untuk menyembuhkan luka-lukanya. Tak lama setelah itu, Huang Xiaolong berhasil menemukan Fei Yanzi dengan bantuan Duan Feng. Pada saat dia menemukannya, dia mencapai batasnya. Ekspresi wajahnya menunjukkan rasa sakit, dan Huang Xiaolong dengan cepat mengulurkan tangan untuk membantunya. Dengan bantuannya, dia akhirnya berhasil menekan racun penggerek Yin yang ditimbulkan Yin Ming padanya. Bagian yang mengejutkannya adalah kenyataan bahwa bahkan dengan bantuannya, dia tidak berhasil menyingkirkan racun penggerek Yin di tubuhnya sepenuhnya. Yang terbaik yang bisa dia lakukan adalah menekannya. Seseorang membutuhkan esensi darah Yin Ming untuk menyingkirkan racun. Huang Xiaolong terkejut saat menerima penjelasan Duan Feng tentang cara membuang racun. Ya, Duan Feng mengangguk setuju. Bahkan orang seperti dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia lebih kuat dari Yin Borer King, tapi dia tidak bisa menetralisir racun khusus milik pihak lain. Satu-satunya cara untuk mengatasi racun dalam tubuh Fei Yan Zi adalah dengan mengekstrak esensi darah Yin Ming pada saat mereka bersilangan tangan. Kerutan perlahan terbentuk di wajah Huang Xiaolong. Bukankah itu berarti kita perlu menangkap Raja Penggerek Yin? Xiaolong, suara lembut Fei Yan Zi terdengar di telinganya. Aku baik-baik saja, kamu tidak perlu khawatir tentang aku. Setelah mendukungnya untuk berdiri, Huang Xiaolong tahu bahwa tubuhnya sangat lemah setelah menahan racun untuk waktu yang lama. Saat ini, racun Penggerek Yin telah ditekan. Selama Anda tidak memasuki pertempuran sengit dengan leluhur primal lainnya, tidak ada yang akan terjadi pada Anda, Duan Feng berbicara di samping. Kulit Fei Yan Zi sedikit memucat. Jika dia tidak bisa menantang leluhur primal lainnya, bukankah itu berarti dia sama sekali tidak berguna? Hati Huang Xiaolong tenggelam. Leluhur primal tidak berbeda dengan orang cacat jika dia tidak bisa menggunakan energi grendaonya. Itu adalah sesuatu yang sangat sulit untuk diterima. Karena itu, dia memutuskan untuk memaksa Yin Ming keluar dari lubang tempat dia bersembunyi. Tidak butuh waktu lama bagi mereka bertiga untuk keluar dari tempat dia terjebak. Sementara Mo Zidan yang lainnya pergi untuk menyambut Huang Xiaolong dengan ekspresi penuh kemenangan, leluhur dari ras lain tidak berjalan dengan baik. Ekspresi teror bisa terlihat di wajah mereka saat mereka perlahan berjalan menuju Huang Xiaolong. Tuan rumah Huang, leluhur sarang emas adalah yang pertama berbicara. Mengumpulkan semua keberaniannya, dia berjalan ke Huang Xiaolong dan membungkuh. Penatua Ming berbohong kepada kami sebelumnya, dan kami membuat kesalahan. Kami tidak bermaksud untuk tunduk pada perlombaan penggerek Yin, dan kami melakukannya hanya karena kami tidak punya pilihan. Tolong tunjukkan belas kasihan kepada kami makhluk rendahan. Tentu saja, bukan hanya kata-kata yang dia gunakan untuk meredakan amarah Huang Xiaolong. Ini adalah harta karun Golden Ness Rache saya. Setelah berbicara, dia menyerahkan sesuatu yang tampak seperti mangkuk. Mangkuk harta karun berbintang. Long Jianfei dan yang lainnya terkejut ketika mereka melihat item itu. Hati Huang Xiaolong sedikit bergetar saat dia terkejut melihat Sterry Tresor Bowel. Itu adalah harta surgawi yang dikatakan hilang di sungai waktu, dan dikatakan dapat mengumpulkan energi bintang-bintang di sembilan langit. Ketika energi yang cukup dikumpulkan, cairan bintang sembilan surga akan terbentuk, dan meskipun itu tidak sebanding dengan mata air grendau yang terbentuk secara alami, itu adalah sesuatu yang sangat sulit didapat. Seseorang dapat menggunakannya untuk memperbaiki pil suci kelas atas dan bahkan embryo artefak dao. Tentu saja, seseorang juga bisa menelan cairan bintang sembilan surga untuk berkultivasi. Efeknya jauh lebih baik daripada kebanyakan pil suci kelas atas di luar sana. Tidak ada yang mengira bahwa Sterry Tresor Bowel telah jatuh ke tangan leluhur sarang emas. Tapi sekarang, dia akhirnya mengungkapkannya, dan dia bahkan memberikan penghargaan kepada Huang Xiaolong untuk mendapatkan pengampunan. Leluhur Keong Phoenix dengan cepat berjalan maju untuk melakukan hal yang sama. Tuan rumah Huang, ini adalah harta karun Keong Phoenix Rache saya. Dia mengambil sebuah objek dan menyerahkannya kepada Huang Xiaolong. Itu tampak sedikit seperti seruling, tetapi salah satu ujungnya sangat sempit dan runcing. Jarum Phoenix gelap. Semua orang terkejut sekali lagi. The Dark Phoenix Needle adalah jenis alat musik pada tingkat artefak Dao. Legenda mengatakan bahwa jika seseorang menggunakan metode rahasia untuk memainkan melodi dengan Dark Phoenix Needle, itu akan berubah menjadi senjata yang bahkan bisa menembus leluhur primal. Nenek moyang dari berbagai ras segera mempersembahkan harta yang mereka miliki kepada Huang Xiaolong dengan harapan menerima pengampunan. Bahkan dengan statusnya sebagai mantan master mansion dari mansion dunia lain, Mozi terkejut dengan banyaknya harta yang muncul di hadapan mereka. Huang Xiaolong akhirnya berbicara kepada leluhur primal ketika mereka menyerahkan semua harta mereka. Koma, meskipun dia menerima harta yang mereka berikan dan menyelamatkan hidup mereka, Huang Xiaolong menyebutkan bahwa dia akan mengambil harta lain dari perbendaharaan dari berbagai ras di masa depan. Dia mungkin tidak membutuhkan apapun dari perbendaharaan mereka, tetapi dia bisa menggunakannya untuk menyimpan harta di rumah dunia lain dan perlombaan ikan naga. Memperoleh harta tambahan juga akan meningkatkan kekuatannya. Nenek Mojang dari berbagai ras merasa seolah-olah hati mereka berdarah, tetapi mereka tidak punya pilihan selain setuju. Setelah meninggalkan merek di Jiwadao dari berbagai leluhur primal, Huang Xiaolong memerintahkan mereka untuk menggunakan segala daya mereka untuk menemukan Raja Penggerek Yin, Pena Tuaming, dan Yuan Bai Fei. Pada saat yang sama, dia mulai mengkonsolidasikan kekuatan yang dia miliki di World River dan Alien Lens. Dengan koordinasi Duan Feng, Mozi, Long Jianfei, Long Sengtian, Jiang Heng, dan leluhur lainnya, Huang Xiaolong berhasil mengumpulkan kekuatannya dengan sangat cepat. Kekuatan Super di World River dan Alien Lens segera berkumpul di sekelilingnya. Mengubah nama mansion dunia lain menjadi Blue Dragon Manor, dia menunjuk Mozi sebagai wakil Master Mansion. Adapun berbagai negara adidaya dan keluarga kerajaan, mereka menjadi cabang dari Blue Dragon Manor. Sejak saat itu, Sungai Dunia dan Tanah Alien bukan lagi entitas yang terpisah. Adapun leluhur gerbang penjara dan ras tuoh hantu yang menyembunyikan diri di wilayah terdalam Sungai Dunia, Huang Xiaolong mengunjungi mereka secara pribadi dan memukuli mereka setengah mati. Ketika mereka memohon belas kasihan, Huang Xiaolong dengan mudah menambahkan gerbang penjara dan balap hantu tuoh ke dalam Blue Dragon Manor. Adapun ras penggerek yin, Huang Xiaolong tidak menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Meskipun Raja Penggerek yin telah melarikan diri, dia tidak bisa membawa seluruh ras bersamanya. Dengan satu perintah, Long Jianfei mulai menelan kekuatan yang dimiliki oleh ras penggerek yin. Mereka yang menolak untuk tunduk dibunuh, dan yang lainnya menjadi murid luar dari perlombaan ikan naga. Ketika Huang Xiaolong bertemu Long Xiang lagi, dia langsung membunuh pihak lain dengan satu tamparan. Setelah berurusan dengan ras penggerek yin, Huang Xiaolong mewariskan beberapa perintah kepada Mo Zi dan yang lainnya sebelum memasuki pengasingan. Dia berencana untuk memasuki surga ke-8 Trussein Rilem secepat mungkin. Duduk di bawah pohon Grendau, Huang Xiaolong mulai mengedarkan medium parasit Grendau saat dia menelan energi Grendau di sekelilingnya. Tidak butuh waktu lama sebelum Long Jianfei dan yang lainnya menyadari kedatangan kesusahan Grendau. Tentu saja, itu beberapa kali lebih menakutkan daripada kesengsaraan ketujuhnya. Terlepas dari kekuatannya, ekspresi Duan Feng berubah ketika dia melihat energi berkumpul di awan di atas mereka. Saat kesusahan ke-8 jatuh, seluruh wilayah bergetar. Jika ini terus berlanjut, tanah alien mungkin tidak dapat menahan kesengsaraan di masa depan, Gumam Long Jianfei pada dirinya sendiri. Tidak apa-apa, kami akan segera menuju ke dunia suci-tuo-suci. Dunia suci-tuo ilahi tidak terbatas. Memang, dunia suci-tuo ilahi cukup besar untuk menahan fluktuasi energi yang dihasilkan oleh kesengsaraan Huang Xiaolong. Ketika Long Jianfei memikirkan dunia suci-tuo ilahi, dia merasa seolah-olah sebuah batu besar terangkat dari dadanya. Jika Huang Xiaolong menghadapi kesengsaraannya di dunia suci-tuo ilahi, yang mulia dao di sekitar mungkin akan khawatir. Aku ingin tahu, bagaimana keadaan tuanku. Long Jianfei tiba-tiba memikirkan tuannya di dunia suci-tuo-suci. Baginya untuk maju ke alam leluhur primal, dia akan berbohong jika dia mengatakan bahwa tidak ada yang membimbingnya. Dia memikirkan tuannya kembali di Dragonfish Creek dan desahan keluar dari bibirnya. Dia bertanya-tanya apakah tuannya masih akan mengingat seorang murid seperti dia yang telah menghilang begitu lama. Kesengsaraan kedelapan memakan waktu lebih dari sebulan, dan seluruh tanah alien bergetar sepanjang waktu. Para ahli dari berbagai faksi gemetar di markas mereka, takut bahwa langit akan runtuh menimpa mereka. Perasaan kehancuran menyelimuti tanah alien, dan rasanya seolah-olah dunia akan berakhir. Beruntung bagi mereka, awan kesengsaraan mulai menghilang setelah hampir dua bulan pengeboman. Para ahli di wilayah super merasa seolah-olah mereka diampuni oleh surga saat ketenangan perlahan menyapu daratan. Kapan kesengsaraan ke-9 Tuan Muda akan jatuh? Long Jianfei bertanya dengan wajah penuh kekhawatiran. Jika kesengsaraan ke-8nya cukup kuat untuk mengguncang seluruh tanah alien, bukankah kesengsaraan ke-9nya akan menghancurkannya? Duan Feng dan yang lainnya menatapnya diam-diam saat mereka memikirkan konsekuensi dari kesengsaraan ke-9 Huang Xiaolong. Di tepi tanah alien, Huang Xiaolong duduk bersila di bawah pohon grendau sambil terus menyerap semua energi yang tersisa dari kesengsaraan. Saat dia terus menyempurnakan hukum grendau dan energi grendau, hantu naga emas di belakangnya menjadi semakin jelas. Pada saat yang sama, bola cahaya kemasan memancarkan sinar cahaya yang cemerlang di dantian Huang Xiaolong. Denyut energi kehidupan yang kuat muncul dan jika ada leluhur primal yang hadir, mereka akan dapat menemukan bahwa bola cahaya emas memelihara semacam bentuk kehidupan yang tidak diketahui. Tanpa disadari, 20 tahun telah berlalu. Aura di sekitar Huang Xiaolong menjadi lebih kuat dan lebih kuat, dan saat Huang Xiaolong memurnikan energi apapun yang tersisa di sekitarnya, celah terbentuk di ruang di suatu tempat di atas dunia suci. Tiga sosok muncul dari kehampaan dan mereka jatuh ke tanah. Ketika mereka akhirnya bersentuhan dengan tanah, mereka seperti tiga meteorit yang menabrak bumi saat mereka membentuk tiga kawah besar. Mereka bertiga segera terbang di langit setelah berjuang untuk berdiri. Ketiganya terlihat berbeda, tetapi jika ada satu hal yang mirip tentang mereka semua, itu adalah mereka bukan manusia. Salah satunya memiliki tanduk yang menonjol dari dahinya, dan yang lainnya memiliki tubuh singa. Individu terakhir memiliki tubuh yang penuh dengan kulit merah, dan mereka bertiga memancarkan aura leluhur primal tingkat tinggi. Dari mereka bertiga, dua dari mereka sebanding dengan Raja Penggerek Yin dan Ahli dengan tanduk memiliki kekuatan yang sebanding dengan Duan Feng. Kami akhirnya melewati celah spasial, apakah ini semacam dunia suci yang lebih rendah? Tanda seru, pria bertubuh singa itu bergumam pelan. Ambil saja orang suci sejati dan cari jiwanya. Pakar yang kulitnya benar-benar merah mencibir. Dalam sekejap, mereka bertiga merobek langit. Mereka menemukan Sein sejati dengan cepat, dan dia adalah patriark dari salah satu gerbang suci di dunia suci. Dia berada dalam kultivasi terpencil ketika mereka menangkapnya, dan yang dia rasakan hanyalah penglihatannya berputar saat dia dibawa pergi. Kamu, teror memenuhi hatinya saat merasakan aura yang berasal dari mereka bertiga. Namun, dia segera kehilangan kesadaran. Penatua dengan kulit merah selesai mencari melalui ingatannya dalam sekejap mata. Sambil tertawa terbahak-bahak, dia berbicara kepada yang lain, ini benar-benar dunia suci tingkat rendah. Hanya ada satu leluhur primal tingkat tinggi yang baru saja menerobos yang disebut Patua Changkiong. Salah satu dari kita harus bisa menekan seseorang di level itu. Bagus. Dengan kami bertiga bekerja sama, kami akan dapat mengendalikan seluruh dunia suci. Semua sumber daya di sini akan menjadi milik kita. Leluhur primal dengan tanduk mengungkapkan seringai sinis. Di dunia suci chaos essence, kita tidak lebih dari bawahan bagi orang lain. Saat ini, tidak ada yang melawan kita. Hahaha. Setiap orang harus mendengarkan perintah kami. Mereka bertiga tertawa terbahak-bahak sambil saling memandang. Ayo pergi. Kami akan menuju ke surga suci dan mengalahkan mereka semua sebelum pergi ke istana iblis. Istana salju bersih akan menjadi yang berikutnya dan aliansi tanah suci akan menjadi yang terakhir. Pria berbentuk singa itu tertawa. Juga, Palace Master dari Clear Snow Palace sepertinya cantik. Saya belum pernah mencicipi kecantikan tingkat primal Ancestor dalam waktu yang lama. Hehe. Ada tiga keindahan dari Clear Snow Palace juga. Tan Juan, Ji Sinyi, dan Lin Xiao Ying. Mereka mungkin sedikit lebih lemah, tapi rasanya cukup enak. Hahaha. Ayo pergi. Kita akan pergi ke tempat suci guru surgawi sekarang. Mereka bertiga melayang di udara dan menghilang dari tempat mereka dulu. Tidak butuh waktu lama sebelum berita tentang surga suci berpindah tangan. Berita itu mengguncang dunia suci dan tiga negara adidaya lainnya dengan cepat mengikuti di belakang. Koma. Di Istana Changkiong Dao di Tanah Alien, aura orang suci sejati surga ke-8 perlahan muncul dari tubuh Huang Xiaolong. Membuka matanya perlahan, Huang Xiaolong menghela napas panjang. Ruang di luar Istana Dao bergetar tanpa henti. Setelah beberapa puluh tahun dalam pengasingan, Huang Xiaolong akhirnya memasuki alam Sein sejati surga ke-8. Setelah menyempurnakan semua energi sisa dan hukum Grandao dari kesusahan ke-8, Huang Xiaolong merasakan kenyamanan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Pandangannya tentang dunia berubah sekali lagi. Itu adalah transformasi mendasar yang dibawa oleh peningkatan ranah kultifasi. Setelah mengintip ke dalam jiwa Daonya, dia menemukan bahwa hukum Grandao di dalamnya jauh lebih padat daripada sebelumnya. Cahaya yang mereka pancarkan lebih kuat dari sebelumnya, dan 12 nasib suci tingkat tinggi telah berkumpul untuk melebur menjadi satu kesatuan. Ini, Huang Xiaolong terkejut ketika dia menemukan bahwa bola cahaya kemasan didantiannya beberapa kali lebih besar dari sebelumnya, dan sepertinya sedikit berbeda. Di masa lalu, itu tidak lebih dari bola cahaya kemasan. Saat ini, Huang Xiaolong menemukan bahwa ada ruang terpisah di dalam bola cahaya. Ruang itu benar-benar berbeda dari ruang yang terkandung dalam cincin spasial atau artefak dao spasial yang dia miliki. Itu adalah ruang yang mirip dengan dunia tempat dia berada. Kekuatan hidup lahir di luar angkasa dan ada jejak energi misterius yang terkandung di dalamnya. Huang Xiaolong terkejut dengan penemuannya karena dia tidak tahu energi apa itu. Yang dia tahu hanyalah bahwa itu terasa sangat akrab. Tidak dapat membedakan jenis energi bahkan setelah perenungan yang lama, dia menyerah. Muncul dari istana dao satu jam kemudian, dia melihat sekelompok leluhur primal menatapnya dengan prihatin. Tuan, kenapa kamu di sini? Master Surgawi, Tyrant Chu, Lord Long, dan Elder Crow semuanya ada di tanah alien dan mereka menunggunya di luar istana dao. Faktanya, Sue Lingyun dari Clear Snow Palace juga hadir, bersama dengan Mo Changli dan berbagai ahli dari Aliansi Tanah Suci. Sebagian besar dari mereka hadir. Jejak firasa terbentuk di hati Huang Xiaolong saat dia melihat semuanya. Apakah sesuatu terjadi? Tuan, apakah sesuatu terjadi pada surga suci? Tyrant Chu merau marah, surga suci tidak ada lagi. Tanda tanya tanda seru, tanda tanya tanda seru. Huang Xiaolong merasakan tanda tanya muncul di kepalanya. Tiga ahli super muncul entah dari mana, dan ketiganya harus berada di alam leluhur primal tingkat tinggi. Begitu mereka muncul, mereka mencoba menerimaku sebagai bawahan mereka. Ketika saya menolak menjadi gug-gug mereka, mereka menyerang kami. Lord Long mengungkapkan ekspresi kemarahan, dan dia meludah dengan marah. Kami berhasil melarikan diri dengan bantuan formasi besar dan artefak dao kami. Namun, Aula Master dan Wakil Master Aula adalah Tiga leluhur primal tingkat tinggi. Tanda seru, Huang Xiaolong terkejut, dan dia berbalik untuk menatap leluhur primal lainnya dari dunia suci. Mengangguk perlahan, semua orang menegaskan tebakannya. Di mana Lin Xiaoying, Tan Juan, dan Ji Xinyi. Karena dia tidak melihat satupun dari mereka, Huang Xiaolong merasakan sakit kepala perlahan terbentuk. Meskipun dunia suci telah mengubah pemiliknya, Huang Xiaolong lebih peduli pada tiga keindahan Clear Snow Palace. Tentu saja, dia juga memikirkan di Huai, Feng Tianyu, Zhang Wenyu, dan mereka yang ada di Blue Dragon Manor. Setelah beberapa saat ragu-ragu, Su Eling Yun menghela nafas. Kami berencana untuk membawa mereka bertiga saat kami melarikan diri. Namun, mereka sudah pergi saat kami kembali. Mereka seharusnya melarikan diri sebelum kita melakukannya. Terlepas dari optimismenya, dia tidak yakin apakah mereka bertiga benar-benar berhasil melarikan diri. Hatinya menjadi dingin ketika dia memikirkan nasib mereka jika mereka mendarat di tangan tiga leluhur primal tingkat tinggi yang mengambil alih dunia suci. Bagaimana dengan Blue Dragon Manor? Huang Xiaolong bertanya. Di mana di Huai, Feng Tianyu, dan Zhang Wenyu? Empat leluhur primal dari surga suci tetap diam saat mereka memandangnya. Blue Dragon Manor terletak di Heavenly Master Holy Grounds, dan mereka berempat sangat jelas tentang situasi Manor itu. Tak satupun dari mereka berani berbicara karena mereka telah berjanji untuk menjaga Blue Dragon Manor aman ketika Huang Xiaolong telah meninggalkan dunia suci. Namun, guru surgawi akhirnya menghela nafas dan berbicara tentang hal-hal yang terjadi. Ketika Huang Xiaolong mendengar bagaimana Blue Dragon Manor hancur berkeping-keping tanpa banyak debu yang tersisa, niat membunuh yang mengerikan muncul dari tubuhnya. Tidak ada satu orang pun di Manor yang berhasil bertahan setelah leluhur primal tingkat tinggi melepaskan kekuatan penuh mereka untuk melawannya. Mengangkat kepalanya ke langit, Huang Xiaolong mengeluarkan raungan marah dan saat terbang di udara, langit mulai berubah. Niat membunuh yang mengerikan yang menggulung tubuh Huang Xiaolong menutupi langit dan bumi. Ketika leluhur primal dari dunia suci merasakan aura mengerikan yang dipancarkan oleh Huang Xiaolong, mereka terkejut. Dia baru saja menembus alam Sein sejati sebelum meninggalkan dunia suci. Bagaimana mungkin dia menjadi begitu kuat dalam waktu sesingkat itu? Tentu saja, karena peristiwa telah terjadi ketika kesusahan kedelapan telah berakhir, leluhur primal dari dunia suci telah melarikan diri untuk beberapa waktu. Dalam waktu yang mereka habiskan di tanah alien, mereka telah bertemu dengan Long Jianfei dan mendengarkan legenda tentang Huang Xiaolong. Mereka telah mengetahui kekuatan murid mereka dari Mo Zi dan yang lainnya, tetapi mereka tidak mengambil kata-kata mereka untuk itu. Bagaimanapun, perbuatan Huang Xiaolong tampak sedikit terlalu dibesar-besarkan. Ketika mereka akhirnya merasakan aura yang dia pancarkan, mereka merasa seolah-olah sambaran petir telah menghantam pikiran mereka. Mungkinkah, mata Huang Xiaolong menjadi sangat merah saat masa lalu melintas di benaknya. Sejak dia memasuki dunia suci, dia telah bertemu dengan ahli Rilem Sein sejati pertama yang dia kenal, Dihwai. Selama bertahun-tahun berinteraksi, Dihwai telah berubah menjadi teman setengah, guru setengah baginya. Rasa terima kasihnya kepada Dihwai tidak dapat diukur dengan kata-kata, dan ketika dia telah mendirikan Blue Dragon Manor di surga suci, dia telah memberikan banyak otoritas kepada pria itu. Adapun Feng Tianyu, dia adalah teman yang pernah ditemui Huang Xiaolong di dunia bawah. Dia adalah satu-satunya teman yang dimiliki Huang Xiaolong dari dunia bawah. Adapun Zhang Wenyu, dia adalah orang pertama yang merawatnya dan melindunginya ketika dia tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya. Sekarang, semua dari mereka telah pergi. Niat membunuh di hatinya meningkat beberapa tingkat ketika dia memikirkan bagaimana beberapa dari mereka tidak tahu bagaimana mereka mati. Mereka semua akan mati. Cahaya dingin melintas di mata Huang Xiaolong. Tidak peduli dari mana mereka bertiga berasal, Huang Xiaolong akan memastikan bahwa kematian mereka akan seburuk mungkin. Dia dengan cepat bertanya tentang situasi dunia suci saat ini, dan ketika dia mendengar bahwa mereka bertiga telah mengejar tuannya ke tanah alien, ekspresi aneh terbentuk di wajahnya. Mereka datang jauh-jauh ke sini. Ya, Master Surgawi menganggupkan kepalanya dan menjawab, kami tahu bahwa Anda berada di rumah dunia lain, dan kami datang jauh-jauh ke sini. Lord Duan Feng bergerak pada detik terakhir dan terlibat dalam pertempuran sengit dengan mereka. Duan Feng, Huang Xiaolong memandang Long Jianfei dan yang lainnya, dan dia bertanya, di mana Duan Feng? Dia akhirnya menyadari bahwa Duan Feng tidak hadir. Seseorang yang tampak seperti singa menantang Lord Duan Feng, dan dia dipukuli. Namun, mereka sangat tercelah. Dua lainnya muncul dan menyelinap menyerang Lord Duan Feng, menyebabkan dia terluka parah. Tentu saja, mereka membayar sedikit dan terpaksa mundur. Mozi menjelaskan, Tuan Duan Feng saat ini sedang beristirahat dan merawat luka-lukanya, namun, dia terdiam tiba-tiba. Apa? Ekspresi Huang Xiaolong jatuh. Namun, mereka bertiga tidak mau membiarkan masalah beristirahat. Seorang ahli dengan tanduk di kepalanya mengancam akan menghancurkan rumah dunia lain kecuali kita menyerahkan semua leluhur primal dari dunia suci kepada mereka dalam tiga tahun. Dia mengancam akan datang dan membunuh semua orang di sini jika kami menolak untuk menyerahkan mereka. Lanjut Mozi. Tiga tahun. Huang Xiaolong mendengus. F. King Omong kosongte. Pakar bertanduk adalah yang terkuat dari mereka bertiga, dan menurut perkiraan Lord Duan Feng, dia seharusnya berada di puncak alam leluhur primal kebangkitan ketujuh pertengahan, dan sedikit lebih kuat dari Duan Feng sendiri. Mozi melanjutkan, dia menerima serangan dari Lord Duan Feng, dan dia hanya terluka ringan. Dia seharusnya bisa pulih dalam tiga tahun, dan itu seharusnya menjadi alasan di balik tenggat waktunya. Sedikit lebih dari satu tahun telah berlalu, dan tenggat waktu akan segera datang, tambah Long Jianfei. Kami tidak berani mengganggu kultifasi tuan muda, dan sangat bagus bahwa kamu muncul dari pengasingan tepat pada waktunya. Jika Huang Xiaolong terus berkultifasi, pihak lain akan menyerang mereka dan yang mereka miliki hanyalah Duan Feng yang terluka parah untuk menahan mereka. Hasil pertempuran akan sangat tidak menguntungkan. Kilatan cahaya dingin muncul dari mata Huang Xiaolong, dan dia mencibir, tidak perlu menunggu selama satu tahun. Saya pribadi akan menuju ke dunia suci. Tidak masalah apakah itu untuk menyelamatkan Lin Xiaoying dan yang lainnya, atau untuk membalas dendam untuk teman-temannya. Huang Xiaolong tidak lagi mampu menahan amarah di hatinya. Tuan muda, kami harus pergi bersamamu. Long Jianfei berteriak sebagai tanggapan. Tidak, aku akan pergi sendiri. Huang Xiaolong menghentikannya sebelum dia bisa mengatakan hal lain. Dia telah berhasil menekan Duan Feng dan Raja Penggerek Yin sebelum memasuki alam Sein Sejati Surga Kedelapan. Sekarang dia bahkan lebih kuat dari itu, melawan mereka bertiga sekaligus seharusnya tidak menjadi masalah. Kami akan kembali ke dunia suci bersamamu. Tuan Surgawi berbicara tiba-tiba. Menganggup kepalanya perlahan, Huang Xiaolong membuat mereka melakukan persiapan terakhir sebelum berangkat ke dunia suci. Mengunjungi Duan Feng sebelum keberangkatannya, dia menyerahkan buah suci yang baru lahir sebelum menggunakan formasi agung fena spiritual suci untuk menuangkan energi suci dan ki spiritual suci ke dalam tubuh Duan Feng. Dengan bantuan begitu banyak harta surgawi, Duan Feng menjadi jauh lebih baik hanya dalam setengah hari. Melihat Duan Feng tidak lagi dalam bahaya, Huang Xiaolong pergi bersama leluhur primal dunia suci. Mendorong kecepatan Istana Chang Kiong Dao hingga batasnya, mereka berhasil tiba di perbatasan Medan Perang Kuno dalam waktu kurang dari 10 hari. Dari mereka yang melarikan diri dari dunia suci, Huang Xiaolong mengetahui bahwa mereka bertiga sekarang menguasai seluruh dunia suci. Pasukan besar ditempatkan di sekitar Medan Perang Kuno dan ada pasukan khusus yang terdiri dari 100 ribu orang suci sejati yang siap untuk terlibat dalam pertempuran. Mereka semua berasal dari berbagai negara adidaya dan tiga leluhur primal tingkat tinggi bahkan berhasil menangkap beberapa orang suci sejati yang beruntung yang tidak berada di Blue Dragon Manor setelah menguasai tanah. Karena mereka bisa mengkhianati dunia suci dan setuju untuk melayani pihak lain, Huang Xiaolong tidak lagi menunjukkan belas kasihan. Dengan Istana Chang Kiong Dao beroperasi pada kapasitas maksimumnya, dia menerobos masuk ke dunia suci. Tidak peduli siapa itu, tidak ada yang berhasil menghentikan Istana Chang Kiong Dao untuk maju. Kabut darah memenuhi udara saat lukisan merah memenuhi langit di Medan Perang Kuno. Tanpa ada yang menghentikannya, Huang Xiaolong tiba di dunia suci dengan sangat cepat. Ke Tanah Suci Guru Surgawi Huang Xiaolong memerintahkan saat niat membunuh bocor dari matanya. 2715 Sama seperti Huang Xiaolong dan yang lainnya sedang melaju menuju Tanah Suci Guru Surgawi, tiga leluhur primal tingkat tinggi duduk di kursi Lord Long dan yang lainnya di Aula Utama Surga Suci. Orang suci sejati yang tunduk pada aturan mereka terlihat berlutut di Aula Utama. Kepala Istana Istana Iblis, Kiao Jinyang, dapat dilihat di depan Aula di depan Chao Nan dan Gutian. Bagaimanapun, mereka adalah leluhur primal, dan mereka tidak perlu berlutut. Berbeda dengan leluhur primal lainnya, mereka yang berasal dari Istana Iblis merasa tidak perlu melarikan diri. Sebaliknya, mereka langsung tunduk pada aturan lawan. Menurut Kiao Jinyang, mereka hanya tunduk di hadapan kekuatan yang lebih besar. Seperti kata pepatah, jika Anda tidak bisa mengalahkan mereka, bergabunglah dengan mereka. Tuan Cidao, laporan datang dari orang-orang di Medan Perang Kuno. Master Surgawi dan yang lainnya sudah kembali, dan mereka saat ini menuju ke arah kita. Kiao Jinyang membungkuk hormat kepada leluhur primal dengan tanduk, dan dia membungkuk. Penghormatannya tidak palsu. Bagaimanapun, ahli bertanduk itu bahkan lebih kuat dari Pak Tua Chang Kiong, dan Kiao Jinyang takut dengan kekuatan pihak lain. Huang Xiaolong juga hadir, Kiao Jinyang ragu-ragu sejenak, dan dia melanjutkan laporannya. Emosinya sangat rumit ketika dia menyebut Huang Xiaolong. Bagaimanapun, Huang Xiaolong adalah alasan pengalamannya yang menyedihkan. Apakah dia yang memiliki tiga dewa yang bisa berevolusi? Apakah dia murid orang-orang lemah dari surga suci? Pria bertubuh singa itu mencibir. Sempurna. Kita bisa menangani semuanya sekaligus. Di masa lalu, Chi Dao, Liu Wuji, dan leluhur primal tingkat tinggi lainnya telah mengejar Tyran Chu dan yang lainnya ke rumah dunia lain. Mereka dihentikan oleh Duan Feng dan dipaksa mundur. Mereka telah memasuki pengasingan untuk pulih ke keadaan puncak mereka, dan mereka telah gagal untuk mendapatkan siapapun untuk mengumpulkan intelijen di tanah alien. Mereka tidak tahu apa yang mampu dilakukan Huang Xiaolong, dan legenda yang dia ciptakan di luar dunia suci. Yang mereka tahu hanyalah prestasi masa lalunya. Secara alami, mereka tidak terlalu memperhatikan kekuatannya. Pria tua dengan kulit merah akhirnya mengungkapkan wajahnya dan satu mata terlihat duduk di rongga matanya. Dia menoleh ke Chi Dao dan mendengus, Huang Xiaolong memang berbakat. Siapa sangka tempat sekecil ini bisa menghasilkan bakat seperti itu? He he, bahkan dunia suci Chaos Essence kami tidak memiliki kejeniusan seperti itu. Bakat tidak berguna jika kamu mati. Ketika dia kembali, kita akan melihat bahwa bakat ini menghilang dari alam semesta. Ketika dia meninggalkan dunia suci, dia mampu menantang leluhur primal kebangkitan pertama, tetapi tidak peduli seberapa kuat dia, dia seharusnya hanya sebanding dengan leluhur primal kebangkitan ketiga sekarang. Meskipun Huang Xiaolong dapat berkultivasi dengan cepat dengan tiga ketuhanan suci yang berkembang, mereka merasa bahwa tidak peduli seberapa berbakat pihak lain, tidak mungkin dia bisa dibandingkan dengan leluhur primal tingkat menengah. Paling-paling, dia harus bisa menantang leluhur primal kebangkitan keempat. Namun, mereka semua harus ada di sini untuk membalas dendam. Liu Uji mencibir, mungkinkah mereka membawa Duan Feng bersama mereka? Mereka bertiga memandang Kiao Jinyang. Ini, bawahan ini belum bisa menerima berita tentang itu. Bagaimanapun, dia harus berada di sini. Kalau tidak, Tuan Surgawi dan yang lainnya tidak akan pernah berani kembali. Mungkinkah lukanya sudah sembuh? Pakar bermata satu itu mengerutkan kening. Cidao mencibir dingin sebagai tanggapan. Bagus dia ada di sini. Dia tidak akan bernafas saat aku selesai dengannya. Aku ingin tahu apakah gadis kecil itu, Su Eling Yun, kembali bersama mereka. Cahaya aneh melintas di mata Liu Uji ketika dia memikirkannya. Cahonan mulai tertawa tiba-tiba. Melaporkan kepada Tuan Liu Uji, kami menerima berita bahwa Su Eling Yun bepergian bersama mereka. He he, aku mengizinkannya kabur sebelumnya. Kali ini, dia milikku. Dari mereka bertiga, hanya dia yang tertarik padanya. Sebuah tawa keluar dari bibir Cahonan. Ada kabar baik lainnya. Orang-orang yang saya kirim melaporkan bahwa mereka menemukan keberadaan tiga keindahan dari Clear Snow Palace. Mereka bertiga saat ini bersembunyi di Cleansing River Holy Grounds. Liu Uji tertawa terbahak-bahak ketika mendengar berita itu. Wah ha ha ha, ini benar-benar kabar baik. Turunkan pesanan saya. Anda harus menangkap mereka dengan segala cara. Juga, Anda tidak bisa melukai mereka sedikitpun. Saat kau membawanya kembali, aku akan menghujani mereka dengan cintaku. Ketika dia memikirkan bagaimana dia bisa mendapatkan layanan Su Eling Yun dan tiga muridnya, dia merasa sangat bersemangat. Cahonan membungkuk hormat dan meyakinkan Liu Uji, Tuan Uji, Anda dapat yakin bahwa kami akan membawa mereka kembali. Faktanya, saya akan pergi secara pribadi untuk menangkap mereka bertiga. Liu Uji mengangguk puas. Baik, pergi dan bawa mereka kembali padaku. Aku akan menghadiahimu dengan berat. Aku bahkan akan mengajarimu seni Grandao dari dunia suci Chaos Essence. Pergi, bawa mereka kembali. Mereka sebaiknya tidak melarikan diri kali ini. Jika Anda gagal mengembalikannya, Anda akan menghadapi konsekuensinya. Cahonan sangat gembira ketika dia mendengar apa yang dikatakan Liu Uji pada awalnya, tetapi hatinya bergetar ketika dia mendengar apa yang akan terjadi jika dia gagal. Tuan Uji, saya pasti akan membawa mereka kembali. Sambil membungkuk hormat, dia meninggalkan Aula. Namun, dia sangat marah saat mengetahui bahwa mereka bertiga telah meninggalkan tempat suci sungai pembersihan ketika dia tiba. Murid-murid yang bertugas mengawasi pergerakan mereka dibunuh oleh Cahonan dalam keadaan marah. Ketika orang lain yang mengikutinya mengawasi apa yang terjadi, mereka merasakan hawa dingin mengalir di hati mereka. Tuan Cahonan, mereka bertiga tidak mungkin pergi jauh. Saya menggunakan seni rahasia untuk mencari jejak mereka beberapa saat yang lalu, dan aura mereka masih bisa dilihat di daerah itu. Mereka seharusnya pergi kurang dari setengah hari yang lalu. Seseorang melapor pada Cahonan secara tiba-tiba. Akhirnya menenangkan diri, Cahonan memerintahkan semuanya keluar dan tangkap mereka bertiga. Jika kamu gagal melakukannya, aku akan membunuh semua orang yang hadir. Membungkuk sebagai pengakuan, semua orang pergi mencari ketiga wanita itu. Setelah beberapa jam, untuk menyenangkan Cahonan, dia melihat tiga wanita cantik melarikan diri dengan panik di depan matanya. Adapun mereka bertiga, keputus asaan memenuhi mata mereka ketika mereka melihat sekelompok raksasa pengejar yang dipimpin oleh Cahonan. Xiao Ying, Xinyi, kalian berdua berlari secepat mungkin. Saya akan tinggal di belakang dan menahan mereka. Tanjuan berbicara tiba-tiba. Lari, apakah kamu pikir kamu akan dapat melarikan diri dariku? Tanda seru, sosok Cahonan melintas, dan dia muncul di hadapan mereka dalam sekejap. Dengan rahang mereka ternganga kaget, ketiga wanita itu merasakan nyala api harapan di hati mereka terbang keluar. Kalian bertiga sebaiknya menyerah. Faktanya, surga telah memberi Anda kesempatan untuk mengikuti Tuan Liu Wuji dan menjadi temannya. Anda akan dapat menikmati sumber daya tanpa batas dan tidak ada yang lebih baik dari itu. Apapun masalahnya, Anda akan mendapatkan lebih dari saat Anda menjadi murid Su Eling Yun. Oh benar, ada hal lain yang perlu saya katakan kepada Anda. Tuanmu saat ini kembali ke dunia suci bersama dengan Huang Xiaolong. Apa? Lin Xiaoying dan dua lainnya berseru kaget. Namun, seringai dingin keluar dari bibir Cahonan. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Huang Xiaolong dapat menyelamatkanmu? Tiga Tuan sudah pindah untuk mencegat mereka. Mereka semua akan mati. Saya hanya mengatakan ini kepada Anda sehingga Anda akan mengikuti Lord Wuji dengan patuh di masa depan. Ketika Anda naik ke tampuk kekuasaan di masa depan di sampingnya, Anda harus mengingat hutang budi Anda kepada orang tua ini karena telah membawa Anda kembali. Hahaha. Tanpa membiarkan mereka berbicara, Cahonan segera menangkap mereka. Meskipun mereka semua adalah orang suci sejati, mereka tidak berdaya ketika menghadapi leluhur primal seperti Cahonan. Lagi pula, tidak semua orang memiliki kekuatan konyol Huang Xiaolong. Setelah menjatuhkan mereka bertiga, Cahonan berbalik dan tertawa, kami akan kembali sekarang. Kita harus tepat waktu untuk menyaksikan bagaimana Tuan Wuji membunuh Huang Xiaolong, orang menyebalkan kecil itu. Ekspresi putus asa terbentuk di wajah Lin Xiaoying ketika dia mendengar apa yang ingin mereka lakukan pada Huang Xiaolong. Xiaoying, santai. Tidak ada hal buruk yang akan terjadi pada Tuan kita dan Xiaolong, Tan Juwan menghiburnya. Cahonan mencibir sebagai tanggapan. Heh, gadis kecil, Kamu terlalu naif. Jenius seperti Huang Xiaolong tidak akan pernah dibiarkan hidup. Tiga raja telah mengatakan bahwa mereka akan menangkap Huang Xiaolong dan menyiksanya untuk selamanya. Karena dia tidak bisa dibunuh, mereka akan melumpuhkannya dan memaksanya untuk menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Heh, heh. Akhir dari Huang Xiaolong akan jauh lebih buruk daripada milikmu. Cahonan mendengus. Ketika dia memikirkan bagaimana Huang Xiaolong akan menderita di tangan ketiga raja, Cahonan merasakan gelombang kegembiraan mengalir di hatinya. Dia ingin membunuh Huang Xiaolong untuk waktu yang lama. Namun, dia tidak pernah bisa. Sekarang, beberapa makhluk tangguh telah muncul entah dari mana dan berjanji untuk menghadapi duri di sisinya ini. Meskipun dia tidak tahu di mana dunia suci esensi kekacauan yang dibicarakan oleh ketiga raja itu, dia tahu bahwa mereka bertiga sangat kuat. Setelah menyaksikan metode penyiksaan kejam yang dimiliki ketiga raja, Cahonan bahkan mulai merasa kasihan pada Huang Xiaolong. Ketika dia bermega atas kemenangannya, Huang Xiaolong dan yang lainnya sudah masuk jauh ke dalam dunia suci. Xiaolong, lihat itu, Tuan Surgawi berbicara tiba-tiba. Ketika semua orang menoleh untuk menatap lokasi yang dia tunjuk, mereka melihat pasukan besar menunggu mereka. Kiao Jinyang dan Gutian berdiri di belakang Cidao dan dua lainnya, tapi Cahonan tidak terlihat. Huang Xiaolong menatap mereka dengan ekspresi tenang. Dia telah menemukan mereka jauh sebelum guru Surgawi. Dan ketika leluhur primal dari dunia suci menemukan Cidao dan yang lainnya, ekspresi di wajah mereka berubah. Mereka tahu bahwa Huang Xiaolong kuat, tetapi mereka belum pernah melihatnya beraksi sebelumnya. Ketakutan mereka dapat dimengerti karena mereka telah mengalami teror dari Cidao dan dua lainnya. Su E Lin Yun mengalami yang terburuk. Ketika Liu Wuji mengalihkan pandangannya yang penuh nafsu ke arahnya, dia bersembunyi di belakang Huang Xiaolong seperti kelinci yang terkejut. Seringai terbentuk di bibir Liu Wuji saat tawa sinis keluar dari bibirnya. Adapun Cidao dan Hei, ahli bermata satu, mereka menyapu pandangan mereka ke semua orang yang hadir hanya untuk menemukan bahwa Duan Feng hilang. Jejak kecurigaan terbentuk di hati mereka. Di mana Duan Feng? Dia bertanya, bawa dia ke sini sekarang. Tidak ada gunanya bersembunyi. Kami akan bisa menyeretnya keluar di manapun dia bersembunyi. Master Surgawi dan yang lainnya tertegun sejenak. Sesuatu berbunyi di kepala mereka ketika mereka menyadari bahwa Cidao dan Hei mengharapkan Duan Feng untuk menyerang mereka secara diam-diam seperti yang telah mereka lakukan padanya. Tuan Duan Feng tidak ada di sini. Sue Lingyun menekan rasa takut di hatinya, dan dia berteriak, Siaolong sudah cukup untuk menjaga kalian semua. Siaolong, Cidao, Hei, dan Liu Wuji gagal menangkap maksudnya, tetapi mereka perlahan berbalik untuk menatap Huang Siaolong. Tawa terdengar di langit saat Liu Wuji berseru, Siaolong, apakah Anda mengacu pada Huang Siaolong? Hahaha, bukankah dia hanya jalan kecil di alam Sein sejati? Dia bahkan belum menumbuhkan rambut di tubuhnya. Cidao dan Hei menggelengkan kepala sebagai jawaban. Mereka bertiga secara alami dapat melihat bahwa Huang Siaolong hanyalah orang suci sejati surga kedelapan. Mereka tidak tahu dari mana Sue Lingyun mendapatkan kepercayaan dirinya. Namun, jejak raguan segera terbentuk di benak mereka. Mungkin ini adalah taktik yang direncanakan pihak lain untuk digunakan. Mereka akan mengalihkan semua perhatian mereka ke Huang Siaolong sementara Duan Feng akan muncul entah dari mana untuk menyerang mereka secara diam-diam. Cidao mencibir dengan dingin. Itu bukan rencana yang buruk. Karena guru surgawi dan yang lainnya berdiri di samping Huang Siaolong, tiga leluhur primal tingkat tinggi tidak menyadari bahwa Huang Siaolong adalah orang yang melakukan tembakan. Alih-alih menjawabnya, Huang Siaolong mengajukan pertanyaannya sendiri, apakah kamu yang menyerang Blue Dragon Manor? Dia berbalik untuk menatap Liu Wuji. Liu Wuji terkejut sesaat ketika dia dipilih, tetapi dia segera mulai tertawa. Tepat sekali, akulah yang memusnahkan seluruh Manor dengan satu serangan. Hahaha, nak, formasi di sekitar Manor agak terlalu lemah. Aku berhasil menghancurkannya dengan satu pukulan. Ekspresinya tiba-tiba tenggelam saat dia mengeram pada Huang Siaolong. Bocah, caramu berbicara benar-benar menjengkelkan. Dia sudah lama ingin memberi Huang Siaolong pelajaran ketika Su Eling Yun bersembunyi di belakangnya. Dengan tambahan cara Huang Siaolong berbicara dengannya, dia menjadi sangat kesal. Aku baru saja memutuskan sesuatu. Aku akan menghancurkanmu dulu. Begitu Liu Wuji berbicara, dia memutuskan untuk bergerak. Namun, dia bahkan belum mengangkat tangannya ketika sesosok muncul di hadapannya. Sebuah pukulan dikirim terbang ke arah wajahnya dengan kecepatan yang tidak bisa dia pahami. Ketika dia akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi, dia menemukan bahwa kurcacit Russein Rilem kecil yang dia pandang rendah telah bergerak padanya. Bang, tidak peduli seberapa cepat dia berhasil bereaksi, pukulan Huang Siaolong mendarat tepat di wajahnya. Dengan pikirannya menjadi kosong, dia dikirim terbang. Di bawah tatapan kaget Cidao dan pasukan raksasa yang mereka bawa, Liu Wuji merobek langit dan menabrak salah satu tempat suci yang jauh. Tidak berhenti di situ, tubuhnya menembus seluruh benua saat dia menabrak blok tanah lain di kejauhan. Semua orang merasa rahang mereka jatuh ketakutan. Kiao Jinyang, Gutian, dan bahkan leluhur primal yang kembali dengan Huang Siaolong tidak bisa mempercayai mata mereka. Satu pukulan dari Huang Siaolong mengirim leluhur primal tingkat tinggi terbang. Tidak ada yang pernah melihat orang yang berhasil mencapai prestasi seperti itu dengan satu pukulan. Kamu, Cidao dan yang lainnya terkejut dan niat membunuh muncul di hati mereka. Menatap Huang Siaolong, mereka menyadari bahwa bahkan jika mereka berdua bergandengan tangan, mereka tidak akan bisa melakukan apa yang baru saja dilakukan Huang Siaolong. Kejutan mengaburkan otak mereka karena mereka tidak percaya bahwa Huang Siaolong berhasil meledakkan Liu Wuji dengan kekuatannya. Semua ahli yang memilih untuk mengkhianati dunia suci tidak bisa mempercayai mata mereka. Saat mereka mencoba untuk membenarkan kecakapan tempur Huang Siaolong, sesosok muncul di samping mereka saat kilatan cahaya turun. Pisau Chang Kiong dan tombak langit terbang muncul dan menusuk ke arah dua leluhur primal tingkat tinggi. Seperti pisau yang membelah langit, langit berbintang terbelah menjadi dua. Kembali ke perhatian, mereka berdua meledak dengan sekuat tenaga untuk membela diri. Bang! Bunyi tumpul terdengar saat cahaya menembus langit. Ceritan sengsara segera menyusul saat pilar darah melesat ke langit. Bernasib sedikit lebih baik daripada Hei Yi, Cidao dikirim terbang sementara Hei Yi dikirim menabrak super benua di kejauhan. Meskipun dia tidak menembusnya seperti Liu Wuji, dia dihancurkan langsung ke tengah benua. Ketika para pengkhianat dunia suci menyadari apa yang telah terjadi, mereka merasakan dunia berputar di sekitar mereka. Kiao Jinyang menarik napas dingin, dan dia merasa seolah-olah dia tenggelam ke dalam tangki air dingin yang membeku. Berhenti setelah dia mundur beberapa ratus juta mil, Cidao merasakan rasa sakit yang tajam menembus lengannya saat energi Grendao di tubuhnya berguling sembarangan. Dia ingin memuntahkan seteguk darah, tetapi dia tidak bisa tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat Huang Xiaolong, dia akhirnya menyadari bahwa apapun yang dikatakan Sui Ling Yun adalah benar. Jejak ketakutan melintas di matanya. Keheningan turun di tanah. Mereka yang melihat serangan Huang Xiaolong sangat terkejut. Dalam keadaan panik, semua orang di sisi tiga leluhur primal tingkat tinggi dari dunia suci Chaos Essence mulai mundur dari Huang Xiaolong. Kamu, kamu hanyalah orang suci sejati surga ke-8. Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Cidao menjerit saat energi Grendao di tubuhnya mengancam akan mengalir terbalik. Di dunia suci Chaos Essence, ada eksistensi tak terkalahkan yang dikenal sebagai pangeran suci Chaos Essence. Namun, bahkan seseorang di level itu tidak menakutkan seperti Huang Xiaolong. Bahkan dua pangeran suci Chaos Essence tidak bisa menandingi Huang Xiaolong, bahkan tiga dari mereka tidak akan menjadi lawannya. Bagaimana? Bagaimana kamu bisa memiliki fisik Grendao? Tanda seru, Cidao sama terkejutnya saat mengetahui bahwa Huang Xiaolong berhasil melukainya hanya dengan tubuhnya yang berdaging. Di masa lalu, dia telah belajar dari Kiao Jinyang bahwa Huang Xiaolong memiliki hati Dao yang tidak dapat dipadamkan di alam Sein sejati, tetapi dia tidak mempercayainya. Bagaimanapun, bahkan di dunia suci esensi kekacauan, jumlah jenius yang berhasil membentuk hati Dao sebelum memasuki alam leluhur primal dapat dihitung dengan tangannya. Lalu, bagaimana mungkin dunia suci tingkat rendah seperti yang mereka datangi menghasilkan seorang jenius pada tingkat itu? Yang mengejutkan, kejeniusan yang dia pandang rendah tidak hanya memiliki hati Dao yang tidak dapat dipadamkan, tetapi dia juga memiliki fisik rendah yang hanya muncul di ahli alam leluhur primal. Bahkan seseorang di tingkat pangeran suci Chaos Essence tidak dapat membentuk fisik rendah di alam Sein sejati. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa Huang Xiaolong juga memiliki tiga jiwa Dao. Apakah kamu membuat aturan dunia untuk mengatakan bahwa orang suci sejati surga ke-8 tidak akan dapat memiliki tingkat kekuatan tempurku? Huang Xiaolong mencibir. Atau apakah Anda membuat aturan bahwa orang suci sejati tidak dapat memiliki fisik rendah? Chi Dao terkejut, dan begitu pula para ahli istana iblis. Hahaha. Bagus. Chi Dao tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Siapa yang mengira bahwa kita akan menemukan kejeniusan seperti itu di dunia suci tingkat rendah? Tatapannya berubah tajam tiba-tiba dan dia menggeram, ini membuat membunuhmu semakin menarik. Jika kami memperbaiki semua rahasia di tubuhmu, menerobos ke alam mulia Dao bukan hanya mimpi bagi kami. Faktanya, kita bahkan mungkin bisa memasuki alam mulia Dao tingkat tinggi. Darah mengalir ke wajahnya ketika dia memikirkan kemungkinan menjadi sosok yang bisa menutupi langit dengan telapak tangannya. Setelah mengalami kemampuan Huang Xiaolong, dia mulai tertawa terbahak-bahak. Tidak ada yang tahu bagaimana harus bereaksi terhadap perubahan mendadaknya. Hei dan Liu Wuji akhirnya merangkak keluar dari lubang manapun mereka dikirim, dan tubuh Liu Wuji berantakan. Setengah dari tubuhnya hancur, dan darah mengalir ke bawah apapun yang tersisa dari tubuh fisiknya. Bahkan sebagai leluhur primal tingkat tinggi dengan kemampuan tempur yang menakutkan, dia tidak bisa menahan satu serangan pun dari Huang Xiaolong. Adapun Hei, dia bernasib sedikit lebih baik. Tentu saja, itu hanya ketika dia membandingkan dirinya dengan Liu Wuji. Sebuah lubang dilubangi melalui baju besinya, dan itu praktis adalah besi tua. Garis-garis darah emas mengalir di tubuhnya dan itu berbeda dengan garis keturunan emas yang dimiliki oleh individu-individu di dunia suci. Darahnya dipenuhi dengan hukum Grendao dan kekuatan tak terbatas terkandung di dalamnya. Leluhur primal di sekitar menarik napas dingin ketika mereka melihat apa yang terjadi pada mereka berdua. Bahkan ada beberapa yang bertanya-tanya apakah mereka bisa selamat dari satu serangan dari Huang Xiaolong jika dia bertekad untuk membunuh mereka. Setelah mundur di belakang Cidao, Liu Wuji dan Hei menatap Huang Xiaolong dengan tatapan ketakutan. Mereka akhirnya menyadari betapa menakutkannya surga sejati kedelapan yang berdiri di depan mereka. Bocah ini memiliki hati dao yang tidak dapat dipadamkan dan fisik Grendao. Meskipun dia cukup kuat, kita tidak perlu takut padanya. Dia belum membentuk jiwa daonya dan selama kita menggunakan jiwa dao kita, kita akan dapat menekannya. Cidao berbicara dengan dua lainnya. Itu juga alasan dia bisa tertawa setelah menyadari betapa kuatnya Huang Xiaolong. Dia merasa masih ada kesempatan untuk menekan anak itu. Tentu saja, dia juga percaya diri karena mereka masih menyembunyikan beberapa kartu truf mereka. Kejutan dan teror di hati Hei dan Liu Wuji sedikit berkurang dan senyum perlahan terbentuk di wajah mereka. Huang Xiaolong, kami akan membuat hidupmu seperti neraka. Liu Wuji mengungkapkan senyum sinis, dan dia mengjilat darahnya dari ujung jarinya sambil memelototi Huang Xiaolong. Dalam persetujuan diam-diam, mereka bertiga memanggil jiwa dao mereka pada saat yang sama. Dengan energi grandao melonjak di ruang di atas mereka, hantu emas mulai terwujud. Jiwa dao dari tiga leluhur primal tingkat tinggi terungkap saat gelombang energi yang menakutkan memenuhi tanah. Dengan energi yang sangat kuat yang datang dari tiga hantu emas, Semua leluhur primal, yang telah kembali ke dunia suci bersama Huang Xiaolong, mau tidak mau harus mundur. Huang Xiaolong, apakah kamu akan memanggil jiwa sucimu untuk menantang kami? Atau apakah kamu menunggu kami untuk mengalahkanmu? Hahaha, Liu Wuji tertawa terbahak-bahak. Tawanya terdengar di langit hanya untuk bertemu dengan ekspresi acuh-ta'acuh Huang Xiaolong. Tiga sosok emas lainnya turun ke tanah di saat berikutnya. Saat Huang Xiaolong memanggil jiwa daonya, energi grendao di sekitar mereka mulai berfluktuasi dengan liar. Seolah-olah badai energi tersapu, itu menelan semua yang ada di jalurnya. Liu Wuji, yang tertawa seperti maniak di samping, merasa sulit bernapas karena dia hampir tersedak ludahnya. Chi Dao, Hei, dan Liu Wuji menatap ketiga sosok emas yang muncul dengan rahang jatuh ke tanah. Ini, tidak mungkin. Liu Wuji berteriak ketakutan. Huang Xiaolong belum selesai. Di bawah tatapan kaget semua orang yang hadir, dua belas nasib suci muncul. Berputar di sekitar tiga jiwa daonya, mereka memancarkan sinar cahaya yang cemerlang. Sepertinya hukum grendao bergerak sesuai dengan mereka. Dua belas, dua belas nasib suci. Tanda seru. Dia memiliki dua belas nasib suci. Chi Dao berseru kaget. Terlebih lagi, kedua belas dari mereka adalah saint faith tingkat tinggi. Di masa lalu, mereka telah mendengar dari Kiao Jinyang bahwa Huang Xiaolong telah berhasil mendapatkan dua belas nasib suci. Tetapi pada awalnya mereka tidak mempercayainya karena pangeran suci esensi kekacauan hanya berhasil mendapatkan empat nasib suci tingkat tinggi. Prestasinya telah mengguncang dunia suci esensi kekacauan, dan bahkan yang mulia Dao pun terkejut. Karena itu, mereka tidak percaya bahwa seseorang di dunia suci tingkat rendah dapat memperoleh dua belas nasib suci tingkat tinggi. Belum lagi, tidak ada yang pernah mendapatkan empat saint faith tingkat tinggi di dunia suci chaos esensi sejak awal waktu. Namun, pemandangan di depan mereka mengguncang jiwa mereka. Tidak peduli seberapa kuat keinginan mereka, mereka tidak bisa menahan perasaan bahwa ada sesuatu yang salah ketika mereka melihat bahwa Huang Xiaolong telah menghancurkan semua yang mereka ketahui tentang dunia. Ketika Kiao Jinyang dan para ahli lain yang tunduk pada Cidao dan yang lainnya melihat jiwa Dao Huang Xiaolong, mereka tercengang. Sementara Cidao dan yang lainnya terjebak dalam keterkejutan mereka, Huang Xiaolong memulai serangannya. Saat energi Grendao yang terkandung di antara langit dan bumi mulai bergerak, Chang Kiong Blade dan Flying Heaven Spear milik Huang Xiaolong melesat ke arah mereka bertiga. Cahaya bilah merobek ruang, dan sepertinya telah berubah menjadi meteor saat melesat ke depan. Dalam keadaan panik, mereka bertiga mengangkat senjata mereka untuk memblokir serangan Huang Xiaolong. Ledakan keras terdengar di langit saat mereka bertiga dikirim terbang pada saat yang sama. Di kejauhan, Cao Nan yang membawa ketiga wanita itu menuju tempat suci guru surgawi merasakan gelombang energi yang menakutkan, dan dia mencibir pada dirinya sendiri, sepertinya ketiga raja telah bergerak. Kami tepat pada waktunya untuk melihat bagaimana mereka menjatuhkan Huang Xiaolong. Setelah tuanmu jatuh ke tangan Tuan Liu Wuji, aku akan menyerahkan kalian bertiga. Hahaha, Tuan Liu Wuji akan sangat gembira. Lin Xiaoying dan yang lainnya merasakan darah mengalir dari wajah mereka ketika mereka mendengar deskripsinya. Lin Xiaoying, tidakkah kamu ingin melihat kekasih kecilmu? Kamu akan dapat melihatnya segera, Cao Nan tertawa sinis ketika dia melihat ekspresi di wajah Lin Xiaoying. Meningkatkan kecepatannya, dia bergegas menuju tempat pertempuran. Satu serangan dari Huang Xiaolong memaksa mereka bertiga mundur. Namun, dia tidak berencana untuk berhenti karena sosoknya kabur dan muncul di hadapan Liu Wuji. Cahaya dingin melintas di matanya saat dia memelototi pria yang telah menghancurkan Blue Dragon Mansion miliknya. Mengangkat pisau Changkiong di tangannya, pedang itu menebas ke arah leher Liu Wuji tanpa ragu sedikitpun. Cahaya pedang yang muncul mengejutkan semua orang yang hadir. Saudara muda, Cidao dan Hei berteriak bersamaan saat ekspresi wajah mereka berubah. Namun, sudah terlambat. Mereka tidak bisa tepat waktu untuk menyelamatkan Liu Wuji. Huang, ekspresi ketakutan memenuhi wajah Liu Wuji. Sebelum dia bisa menyelesaikan apa yang ingin dia katakan, pedang Changkiong Huang Xiaolong telah menebas lehernya. Suara robekan daging memasuki telinga Kiao Jinyang dan yang lainnya. Saat air mancur darah disemprotkan ke langit, kepala Liu Wuji terpisah dari tubuhnya dan tubuhnya menjadi kaku dalam sekejap. Semua orang tidak bisa mempercayai mata mereka ketika mereka melihat apa yang terjadi pada ahli yang dulunya maha kuasa yang bisa membunuh mereka dengan lambayan jarinya. Mereka menatap kabut merah darah yang tertinggal di udara dengan tak percaya. Kepala itu, Kiao Jinyang dan yang lainnya tercengang dan mereka merasa berada dalam mimpi. Kepala Liu Wuji menjauh dari mereka, tetapi mereka merasa seolah-olah bisa melihat setiap pori di wajahnya saat bayangan itu menajam di benak mereka. Tyran Chudan yang lainnya sama terkejutnya. Sudah sangat lama sejak dunia suci terbentuk. Meskipun ada leluhur primal yang sesekali menyerang, itu akan berakhir dengan luka berat tanpa ada korban. Tidak ada yang pernah mendengar tentang leluhur primal yang kepalanya dipenggal oleh lawan mereka. Bahkan lebih tidak pernah terdengar lagi untuk leluhur primal tingkat tinggi dipenggal. Tentu saja, itu karena hanya ada Pak Tua Chang Kiong sebagai satu-satunya leluhur primal tingkat tinggi di dunia suci di masa lalu. Di kejauhan, Cao Nan bergegas dengan tiga wanita di belakangnya, dan dia melihat sebuah kepala terbang ke arahnya. Dia tidak bisa membantu tetapi berhenti. Namun, dia tertawa terbahak-bahak saat berikutnya. Hahaha, apakah ini kepala Huang Xiaolong? Sepertinya aku datang sedikit terlambat. Siapa yang mengira bahwa Tuan Liu Wuji telah memenggal kepala Huang Xiaolong? Sayang sekali aku melewatkan pemandangan yang luar biasa ini. Jejak belas kasihan melintas di hatinya. Tuan Cao Nan, ini, ini tidak terlihat seperti Huang Xiaolong, salah satu ahli dari Istana Iblis berseru tiba-tiba. Sambil mengerutkan kening dalam kebingungan, Cao Nan berbalik untuk menatap kepala. Omong kosong T, itu pasti kepala seseorang terbang ke arah kita. Siapa lagi yang bisa? Namun, ekspresinya membeku dan matanya melebar kaget. Fitur wajah kepala tampak menyerupai. Dia tidak berani mempercayai apa yang dia lihat. Ini? Ini, Tuan Liu Wuji. Salah satu ahli di belakangnya tergagap. Cao Nan merasa seolah-olah sebuah bom meledak di kepalanya saat pikirannya kosong. Adapun para wanita yang merasa sangat patah hati ketika mereka mendengar semua yang Cao Nan katakan sebelumnya, mereka merasa seolah-olah api harapan di hati mereka telah menyala kembali. Terutama bagi Lin Xiao Ying saat dia menatap kepala yang terbang ke arah mereka. Meskipun mereka belum pernah melihat pria yang dipanggil Cao Nan sebagai, Liu Wuji, mereka secara naluriah tahu bahwa kepala itu milik karakter legendaris. Dari apa yang dikatakan anggota Istana Iblis, kepala itu milik Liu Wuji. Ketika sekelompok ahli dari Istana Iblis masih terjebak dalam keadaan linglung, sesosok-sosok merobek langit ke arah mereka. Hukum Grendao berfluktuasi dengan liar dan melonjak ke arah mereka. Ketika Cao Nan melihat sosok yang mendekat, tubuhnya mulai gemetar ketakutan. Adapun Lin Xiao Ying dan dua lainnya, cahaya gembira melintas di mata mereka ketika mereka melihat sosok itu mendekati mereka. Air mata keluar dari mata Lin Xiao Ying, dan dia berteriak kegirangan, Xiao Long. Pria yang dia pikirkan siang dan malam masih hidup. Huang Xiao Long masih hidup. Karena semuanya terjadi dalam sekejap, Huang Xiao Long melanjutkan serangannya setelah memenggal Liu Wuji. Semua orang menyaksikan saat tombak langit terbang di tangannya melesat keluar dan menembus kepala Liu Wuji melalui mata kirinya. Dengan semburan menjijikan, itu muncul dari bagian belakang tengkoraknya. Suara itu bergema di benak Cao Nan dan yang lainnya. Ketika Cao Nan berpikir tentang bagaimana tidak ada orang yang kembali adalah lawan Liu Wuji, Huang Xiao Long memecahkan semua keraguan di benaknya. Dengan kepala Liu Wuji tertancap di ujung tombak, Huang Xiao Long melesat menuju Cao Nan. Setelah melihat haus darah di mata Huang Xiao Long, para ahli istana iblis ketakutan. Bahkan ada juga yang membasahi celananya di tempat. Adegan di mana Huang Xiao Long menusuk kepala Liu Wuji dengan tombak langit terbang terlihat oleh semua orang, dan suara tetesan air dapat terdengar di belakang Kiao Jinyang dan yang lainnya. Huang Xiao Long, lepaskan adik juniorku sekarang juga. Teriakan marah Cidao terdengar di langit saat dia menyerang Huang Xiao Long dengan pisau di tangan. Sebuah tombak muncul di telapak tangan He Yi saat dia mengirimkannya menusuk ke arah kepala Huang Xiao Long dengan rawungan sedih. Serangan dari dua leluhur primal tingkat tinggi tampaknya memiliki kemampuan untuk merobek langit saat mereka melepaskan semua yang mereka miliki. Setelah mengantisipasi tindakan mereka, Huang Xiao Long dengan santai menggambar busur di langit dengan pisau Chang Kiong saat dia memutar tubuhnya. Cahaya bila memenuhi langit saat energi Grandao melonjak. Hukum Grandaonya tampaknya menyatu dengan ruang di sekitarnya saat dia menghentikan kemajuan mereka. Pada saat yang sama, tombak langit terbang melesat ke arah Cao Nan dengan kepala Liu Wuji terjepit di atasnya. Tanpa waktu untuk bereaksi, Flying Heaven Spear menusuk melalui celah di antara alis Cao Nan. Menatap kepala Liu Wuji di depannya, Cao Nan mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Ini, menggambar busur lain melalui langit dengan pedang Chang Kiong, kepala Cao Nan terpisah dari tubuhnya seperti Tuan Liu Wuji yang sangat dia hormati. Para ahli dari Istana Iblis merasakan darah mengalir dari wajah mereka ketika mereka menyaksikan akhir yang menyedihkan dari Cao Nan. Huang Xiao Long, mati. Cidao, yang telah mundur sedikit setelah serangan Huang Xiao Long sebelumnya, bergegas ke arahnya sekali lagi. Dengan sedikit memutar tubuhnya, Huang Xiao Long mengirim ketiga wanita itu ke arah Sueling Yun, yang terletak cukup jauh dari medan perang, sebelum menggunakan Flying Heaven Spear untuk menyambut serangan Cidao. Dentang, Hei sedikit lebih lambat karena tombaknya baru tiba beberapa saat kemudian. Koma, satu jam berlalu dan semua orang melihat jumlah kehancuran yang disebabkan oleh pertempuran itu. Setelah menatap benua yang hancur di sekitar mereka, mereka menatap bintang-bintang di langit yang hancur berkeping-keping saat tenggorokan mereka mengering. Itulah hasilnya setelah Huang Xiao Long bertarung dengan dua leluhur primal tingkat tinggi lainnya. Saat mereka mengangkat kepala mereka perlahan, sosok Huang Xiao Long mulai menjadi lebih besar saat dia terbang ke arah mereka dengan Flying Heaven Spear di tangannya. Ada empat kepala tertusuk di atasnya, dan mereka milik tiga leluhur primal tingkat tinggi dan caonan. Ketika Kiao Jinyang dan Gutian melihat bahwa Huang Xiao Long adalah orang yang kembali setelah pertempuran yang kejam, ekspresi mereka berubah pucat. Sebelum dia bisa mendekat, Kiao Jinyang berlutut. Gutian dan yang lainnya melihat kepala istana yang berlutut dan pikiran mereka menjadi kosong. Apakah dia masih penguasa istana yang berdiri tinggi di atas yang lain di istana iblis? Tuan Huang, saya salah. Ceritan menyedihkan meninggalkan bibirnya yang gemetar. Dia salah. Kata-katanya terdengar di langit dan menghantam telinga orang-orang yang tunduk pada Cidao. Kamu salah. Huang Xiao Long mencibir. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat menyelamatkan dirimu sendiri dan mengabaikan kejahatan yang dilakukan oleh anggota istana iblismu dengan satu kalimat? Bahkan jika Cidao dan yang lainnya tidak muncul, Huang Xiao Long tidak akan memaafkan istana iblis. Kiao Jinyang harus mati bagaimanapun caranya, dan masalah dengan Cidao dan yang lainnya hanya menambah dosa mereka di mata Huang Xiao Long. Kiao Jinyang, yang akan menerima takdirnya, melihat tiga keindahan Clear Snow Palace yang berdiri di samping Su Eling Yun, dan sebuah ide terbentuk di kepalanya. Tanpa berpikir dua kali, dia menerkam mereka. Semuanya terjadi terlalu cepat, dan tidak ada yang mengira Cidao Jinyang akan bergerak melawan tiga orang suci secara tiba-tiba. Sebuah pikiran jahat melintas di benak Cidao Jinyang. Karena dia harus mati, dia akan membawa beberapa orang lain bersamanya. Dia tahu betapa pentingnya Lin Xiao Ying bagi Huang Xiao Long, dan dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya untuk membuatnya hidup dalam kesengsaraan. Sayang sekali saat tombak menembus kepalanya saat dia bergerak. Saat tombak masuk dari belakang kepalanya dan muncul dari celah di antara alisnya, tubuh Kiao Jinyang membeku. Berbalik dengan sekuat tenaga, dia melihat bahwa tombak surga terbang di tangan Huang Xiao Long tidak lagi ada di tangannya. Kamu, kamu, kamu membuat sumpah. Dia memikirkan apa yang telah dijanjikan Huang Xiao Long sebelum meninggalkan dunia suci. Sebuah seringai terbentuk di bibir Huang Xiao Long tiba-tiba. Kamu sepertinya lupa bahwa kamu juga membuat sumpah. Sejak Kiao Jinyang melanggar janjinya, sumpah itu tidak lagi berpengaruh. Menjangkau untuk menarik Flying Heaven Spear keluar dari kepala Kiao Jinyang, Huang Xiao Long melambaikan Chang Kiong Blade dan menambahkan tengkorak lain ke Flying Heaven Spear. Bersama dengan Cidao, Hei, Liu Wuji, dan Chaonan, tengkorak Kiao Jinyang ditambahkan ke pencapaian Huang Xiao Long. Melihat bagaimana tuan istana mereka dibunuh oleh Huang Xiao Long, para ahli istana iblis tidak bisa lagi mengendalikan emosi mereka. Yang berkemauan lemah mulai membasahi celana mereka sementara Gutian meneriakkan paru-parunya. Suhu di sekitar mereka turun saat rasa takut mencengkeram hati mereka. Gerakan tiba-tiba Kiao Jinyang telah menyebabkan tiga keindahan dari Clear Snow Palace kejutan yang tak ada habisnya, dan setelah mereka melihat bahwa Kiao Jinyang dibunuh oleh Huang Xiao Long dengan satu serangan, Lin Xiao Ying tidak bisa lagi menahan emosinya. Dia bergegas menuju Huang Xiao Long dan menangis sambil memeluknya dalam pelukan beruang. Guru surgawi dan yang lainnya menatap pemandangan yang mengharukan saat sudut bibir mereka perlahan melengkung ke atas. Memegang tombak surga terbang di satu tangan yang memiliki lima kepala tergantung di sana, Huang Xiao Long merasa aneh saat dia memegang Lin Xiao Ying di tangannya yang lain saat dia menangis dalam hati. Beberapa saat kemudian, Lin Xiao Ying akhirnya tenang dan menyadari bahwa semua orang sedang menatapnya. Dia mundur dengan tergesa-gesa dan ekspresi malu-malu muncul di wajahnya. Segera setelah itu, tatapan Huang Xiao Long mendarat di Gutian dan para ahli yang dulunya berasal dari dunia suci. Berlutut seketika, semua orang mulai memohon belas kasihan. Pada akhirnya, Huang Xiao Long tidak menyayangkan Gutian dari istana iblis dan kepalanya tertunduk rendah pada tombak surga terbang. Adapun para ahli lain yang menghianati organisasi mereka, Huang Xiao Long terlalu malas untuk berurusan dengan mereka dan dia menyerahkan mereka kepada guru surgawi dan yang lainnya untuk dihukum. Akhirnya, mereka semua akan dihukum sesuai dengan aturan faksi mereka. Saat darah menyembur melintasi langit, Tai Ren Chu, Su Eling Yun, Mo Changli, dan yang lainnya tidak menunjukkan belas kasihan saat mereka mengeksekusi para pengkhianat. Meskipun mereka hanya membunuh mereka yang telah tunduk pada ketiga leluhur primal tingkat tinggi dengan sukarela, mereka membutuhkan waktu yang cukup lama untuk membunuh mereka semua. Adapun mereka yang tidak punya pilihan, mereka akan dihukum sesuai dengan dosa yang telah mereka lakukan. Huang Xiao Long kembali ke tanah suci guru surgawi bersama guru surgawi dan yang lainnya. Meskipun Cidao dan dua lainnya telah menyebabkan kehancuran yang tidak sedikit pada tempat suci guru surgawi, mereka telah melakukan beberapa pekerjaan renovasi ketika mereka berkuasa. Dengan demikian, tampilan keseluruhan area tetap terjaga. Satu-satunya tempat yang tersisa di reruntuhan adalah Blue Dragon Manor, dan ketika Huang Xiao Long melihat puing-puing, dia memikirkan di huai dan yang lainnya saat niat membunuh di hatinya berkecamuk. Dia mungkin telah memenggal mereka semua, tetapi mereka tidak mati. Bagaimanapun, Huang Xiao Long tidak dapat benar-benar membunuh leluhur primal. Tentu saja, itu juga berarti dia punya banyak waktu untuk menyiksa Cidao, Liu Wu Ji, dan He Yi atas kekacauan yang mereka buat. Mereka bertiga ditakdirkan untuk menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian di tangan Huang Xiao Long. Setelah mereka kembali, hal pertama yang diperintahkan oleh guru surgawi dan tirancu adalah pembangunan kembali istana Naga Biru. Hanya ketika pembangunan kembali dimulai, mereka terus berurusan dengan para pengkhianat dan anggota istana iblis. Kali ini, mereka selamat menikmati.